Para penguasa Gua saling memandang dan bertukar pandang. Mereka diam-diam berkomunikasi dengan indera jiwa mereka, betapa hebatnya cara wanita ini berbicara. Dengan kultivasinya, dia sebenarnya mengatakan dia ingin menghancurkan para pemakan api. Bahkan jika dia mengalami kesengsaraan surgawi kedua, dia bahkan tidak cukup untuk dibakar oleh raja pemakan api. Apakah kamu serius? Anda tidak bercanda? Li Qingxian juga agak terkejut. Ternyata, harapannya pada Rusin hanyalah untuk memahami kisah dalam dari Merfok Laut Selatan melalui dia, dan kemudian menemukan cara untuk meyakinkan Raja Merfok agar mengirim pasukan untuk menyerang gunung Fire Milk. Dia tidak pernah berpikir dia ingin menghancurkan para pemakan api itu segera. Dia menatap mata Rusin, mencoba memahami pikirannya. Itulah satu-satunya hal yang tidak akan ku jadikan lelucon. Tapi, beri aku waktu. Saya perlu menjalani kesengsaraan surgawi yang kedua, kata Rusin. Aku tidak ingin mempercayaimu, tapi baiklah kalau begitu. Jika ada hal lain yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk bertanya. Li Qingxian mengangkat alisnya. Dia merasa sikapnya berubah sangat cepat. Dia telah berubah dari dengan tegas menentangnya pada awalnya menjadi dengan tegas mendukungnya sekarang. Itu membingungkan. Pertama-tama, kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang pergerakan terkini dari Merfok Laut Selatan dan para pemakan api, tapi jangan membuat mereka waspada. Jangan mengambil sikap menentang gunung api meleleh atau mendekat ke Merfok di Laut Selatan. Kedua, tangkap beberapa pemakan api untukku. Mereka tidak harus terlalu kuat, tetapi Anda harus merahasiakannya. Yang terbaik adalah jika mereka secara keliru percaya bahwa hal itu dilakukan oleh mereka. Akhirnya, saya perlu mengumpulkan beberapa hal. Saya membutuhkan kerja sama semua orang. Rusin berbicara dengan percaya diri dan tenang. Jelas, dia punya rencana dalam pikirannya. Li Qingxian tidak menanyakan apa yang ingin dia lakukan. Dia menyetujui segalanya dan memerintahkan para penguasa gua untuk bekerja sama. Para penguasa gua enggan diperintah oleh seorang penggarap yayasan, tetapi tugas-tugas ini masih lebih baik daripada mempertaruhkan nyawa mereka melawan para pemakan api. Siapa yang tahu kapan dia akan menjalani kesengsaraan surgawi kedua. Pada saat itu, mungkin Li Qingxian sudah tenang dan tidak ingin lagi menyerang gunung Fire Milk. Para penguasa gua menerima perintah mereka dan berpencar. Hanya Li Qingxian dan Rusin yang tersisa di Aula Suram. Mata mereka bertemu, Li Qingxian ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Lupakan saja, kamu bisa mengatakannya saat kamu ingin mengatakannya. Saya ingin membicarakannya sekarang. Rusin tersenyum. Kemudian. Tetapi karena kamu sangat ingin mendengarnya, aku merasa akan dirugikan jika aku memberitahumu. Rusin memutar-mutar sehelai rambutnya. Kurang ajar kau. Li Qingxian mengutup dan tertawa lagi. Kamu akhirnya kembali normal, meski ada sedikit nada keganasan dalam suaranya. Apakah aku pernah menjadi tidak normal? Rusin mengedipkan matanya, berbalik, dan melambaikan tangannya. Aku akan mengurus urusanku. Anak muda, duduk saja di kursi dan tunggu. Melihat Rusin pergi, Li Qingxian bersandar di sandaran tangan dan menopang kepalanya dengan tangannya. Dia bertanya, apakah kamu mengatakan sesuatu padanya? Bukan apa-apa. Dia hanya mengatakan kamu bertekad untuk menyerang gunung api meleleh dan mengambil pohon wutong dewa untuk ditanami, yang membuatnya bahagia. N kecil duduk menyamping di sandaran tangan dan mengulurkan tangan untuk menyentuh pipi Li Qingxian. Kamu tidak perlu memakannya sekarang. Li Qingxian dengan lembut memeluknya sambil tersenyum. Aku khawatir kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Huff, siapa yang suka mengunyah batu? Pada saat yang sama, leluhur racun segudang bergerak melalui hutan yang gelap gulita. Dia melambat, seolah-olah akan ada jebakan di setiap langkah yang diambilnya. Tidak ada satu orang pun di sekitarnya, tapi dia bisa dengan jelas merasakan banyak mata yang mengintip. Dia tetap tenang dan tenang. Dia yakin orang yang ingin dia temui akan segera muncul. Tiba-tiba, dia berhenti. Kegelapan menjadi semakin tebal, seperti genangan air hitam yang mengalir dalam kehaningan. Dalam kegelapan ekstrim ini, bahkan lingkungan sekitar menjadi aneh dan beraneka ragam. Pepohonan berputar samar-samar, seperti siluet yang melayang, tercetak dalam kegelapan yang bahkan lebih gelap dari kegelapan. Tanaman hitam yang teduh tumbuh di sekitar leluhur racun segudang. Mereka padat, dengan tunas besar di batang ramping. Ribuan kuntum mekar bersamaan, namun yang mekar bukanlah bunga, melainkan mulut dengan taring bersilangan. Mereka berkata bersama-sama, ayo pergi. Miriat Poison, kenapa kamu tidak bersenang-senang di selatan? Kenapa kamu datang ke istana bayanganku? Setiap suara memekakkan telinga. Ribuan di antaranya bertumpuk, cukup membuat orang ingin menjadi tuli. Bahkan leluhur racun segudang menjadi sedikit gelisah. Dia mengambil keputusan. Aku ingin memintamu membunuh seseorang untukku, kawan. Oh, seseorang yang bisa kubunuh tapi tidak bisa. Anda harus tahu bahwa istana bayangan tidak pernah membunuh target di atas kesengsaraan surgawi ketiga. Apakah itu manusia, dasmon, atau orang lain, atau setengah manusia setengah daemon, setengah manusia setengah orang lain, atau setengah orang lain setengah daemon. Ratu bayangan berbicara dengan sangat cepat. Bayangannya naik dan membentuk kembar tiga di udara. Setiap pukulan berubah menjadi siluet manusia, daemon, dan orang lain sebelum dengan cepat menyatu membentuk apa yang disebut setengah manusia, setengah daemon, dan seterusnya. Tidak, bukan kesengsaraan surgawi ketiga, tapi kesengsaraan surgawi kedua. Oh, itu menarik. Nama? Li Qingshan. Leluhur racun segudang berjuang untuk menyembunyikan kebenciannya. Raja Orang Liar, Li Qingshan. Aku menolak. Silakan kembali. Ratu bayangan sepertinya mempertimbangkannya sebelum menolaknya dengan tegas. Bayangannya membuat tanda silang di udara sebelum menghilang. Tunggu, kamu masih belum mendengar hadiahku. Leluhur racun segudang maju selangkah dan mengulurkan tangannya. Tanaman bayangan tiba-tiba bergabung menjadi monster bayangan kolosal, menghalangi jalan leluhur racun segudang. Ia berteriak, Apakah Raja Yui Selatan mengirimmu? Apakah dia ingin menyeret para penjelajah malam ke dalam perang antar manusia? Kembalilah dan katakan padanya dia bisa melupakannya. Saya mendoakan yang terbaik untuknya selamanya. Saya berharap dia jenisnya sendiri akan memenggal kepalanya. Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan Raja Yui Selatan, Provinsi Kabut, atau bahkan Provinsi Hijau. Ini semua tentang aku. Leluhur racun segudang ragu-ragu sebelum akhirnya mengungkapkan keluhannya kepada Li Qingshan. Baginya, ini adalah penghinaan besar yang sulit dia sebutkan. Monster bayangan itu mengeluarkan tawa aneh dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, dikatakan, menyusup ke sekte racun segudang dan membunuh orang. Aku curiga itu adalah hasil karya bayangan hantu dari Gunung Safage. He he, jadi kamu sedang membicarakan anak itu. Aku sudah membiarkannya beristirahat. Sudah waktunya dia kembali dan terus bekerja. Terima kasih telah memberitahuku tentang dia. Aku akan membawanya kembali. Penjelajah malam tidak boleh diperbudak oleh orang lain, tapi menurutku dia tidak memiliki kemampuan. Jika kamu membunuh Li Qingshan, aku akan menanggung semua kesalahannya. Aku akan mengumumkan bahwa akulah yang mengambil tindakan. Jika kamu tidak percaya padaku, aku dapat bersumpah dengan sumpah yang berbisa dan bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Setidaknya kamu akan menerima tiga harta karun misterius, serta sumber daya yang luar biasa. Kata leluhur racun segudang dengan tegas. Sumpah berbisa, yang dia bicarakan bukanlah sumpah kosong dan berbisa yang dibuat oleh manusia biasa. Sebaliknya, itu adalah sumpah yang memiliki kekuatan besar. Berbeda dengan gulir sumpah darah, ini hanya bisa berlaku jika ada kemauan penuh. Setelah hening beberapa saat, monster bayangan itu menyusut dan berubah menjadi sosok buram. Ia duduk di depan leluhur racun segudang dan mengusap kepalanya dengan lengan rampingnya. Baiklah, mari kita bicara tentang hadiahnya sekarang. Beberapa saat kemudian, kegelapan pekat surut seperti air pasang. Hutan kembali normal. Leluhur racun segudang melihat sekeliling. Bahkan pada akhirnya, dia tidak mampu mengetahui lokasi ratu bayangan. Bulan cerah tergantung di langit. Di dahan pohon besar, sepasang mata biru tua menyaksikan leluhur racun segudang terbang kekejauhan. Dia memainkan bola hijau tua mirip tumor di tangannya dan tersenyum lembut. 812. Li Qingshan? Oh Li Qingshan! Pernahkah kamu mendengar pepatah bahwa pohon yang tinggi menarik angin? Apakah kamu benar-benar mengira kamu bisa mengamuk seperti, Raja? Aku akan meminjam kepalamu saja malam ini. Saat dia berbicara dengan lembut, dia mengedipkan mata birunya, dan sosoknya melayang di bawah bulan. Dia terbang melintasi gunung dan sungai, melintasi lautan pepohonan yang luas. Saat bulan terbenam di barat, dia tiba di luar gunung Safage. Dia mengitarinya dan memuji di dalam. Tidak heran bahkan miriat poison tidak dapat memaksa masuk. Formasi ini tidak terlalu istimewa, tetapi cara mereka mengoperasikannya dapat digambarkan sebagai telah mencapai puncak kesempurnaan. Jika aku ingin menyelinap masuk tanpa ada yang menyadarinya, itu akan sangat merepotkan. Namun, itu hanya merepotkan. Segera, Ratu Bayangan melewati kabut tebal dan tiba di lembah. Sebuah pohon besar mengjulang tinggi ke langit di lembah, sangat menarik perhatian. Dia terkejut. Mengapa pohon ini tampak begitu familiar? Dan sepertinya itu adalah inti dari formasi pelindung. Mustahil. Sejak kapan Raja Pohon Tua membantu orang-orang seperti menjaga rumah mereka? Jangan bilang itu hanya dasmon pohon beringin yang terlihat mirip. Dipenuhi keterkejutan, Ratu Bayangan mendekati Raja Pohon beringin. Dia ingin menyelidikinya lebih dekat, tapi pemandangan di bawah pohon hanya membuatnya semakin terkejut. Saat ini sudah larut malam, saat penjelajah malam sedang aktif. Penjelajah malam datang dan pergi di jalan-jalan kota yang baru saja terbentuk. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Para lansia masih bersikap pendiam, tidak bersuara sama sekali. Sedangkan bagi kaum muda dan anak-anak, jauh lebih hidup. Mereka minum dan berpesta di bawah bulan, bermain-main di jalanan. Jika bukan karena kulitnya yang biru tinta dan telinganya yang lancip, jika bukan karena gerakan anak-anak yang gesit seperti macan kumbang saat bermain-main, pada dasarnya mereka tidak ada bedanya dengan manusia. Mereka tampak seperti surga yang jauh dari dunia, tenang dan damai. Ratu bayangan melambat dan berjalan melewati jalanan. Dia sangat bingung di dalam. Apakah ini benar-benar gunung savage? Mengapa ada begitu banyak anggota klan di sini? Anak-anak tertawa ketika mereka melewati tubuhnya dan menghilang ke sudut jalan. Tawa mereka masih tersisa. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, yakin bahwa dia tidak jatuh ke dalam ilusi. Satu-satunya orang yang bisa menciptakan ilusi realistis dan menipu persepsinya mungkin adalah monster tua dari laut selatan. Namun, monster tua itu tidak pernah meninggalkan laut, dan bahkan lebih mustahil lagi dia muncul di sini. Saat ratu bayangan mendekati bagian dalam kota, dia menjadi semakin terkejut. Tidak hanya ada begitu banyak penjelajah malam di sini, tetapi budidaya mereka juga melebihi ekspektasinya. Menurut indranya, ada empat penjelajah malam yang telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua di lembah sendirian, dan bahkan lebih banyak lagi yang dekat dengan alam ini. Mereka hanya terjebak pada kemacetan. Jika mereka diberi sumber daya yang cukup dan bimbingan yang tepat, mereka akan mampu menjadi kekuatan inti istana bayangan. Aku benar-benar membuat keputusan yang tepat untuk datang ke sini. Dibandingkan dengan harta sihir, ini adalah hal yang paling berharga. Ratu bayangan juga agak bersemangat. Bagaimanapun, batasan terbesar bagi orang lain adalah populasi mereka. Mereka mengikuti hukum alam kuno. Semakin kuat garis keturunannya, semakin sulit bagi mereka untuk bereproduksi. Akibatnya, setiap anggota klan menjadi sangat penting. Sekalipun mereka tidak kuat, mereka masih bisa berkontribusi pada perluasan perlombaan. Dia mendekati raja pohon beringin, dan matanya tiba-tiba menyipit. Ini benar-benar anak ini. Penguasa gua ketiga di Gunung Safage, Gosado, telah berubah dari sikapnya yang penuh rahasia dan diam. Dia saat ini berdiri di bawah kanopi, di atas alas batu yang rusak, dengan lantang memberitakan sesuatu. Sekelompok laki-laki pengembara malam berkumpul di sekelilingnya, mendengarkan dengan cermat. Suaranya terbawa angin. Kita mungkin laki-laki, dan bakat kita mungkin tidak sehebat perempuan, tapi bukan berarti kita harus kalah dengan orang lain. Tanpa usaha kita, para penjelajah malam pasti sudah punah sejak lama. Jika kita tidak menanam benih, apakah bumi akan bertunas dengan sendirinya? Ada serangkaian sorakan di bawah tumpuan. Khususnya, sebagai seorang kultifator, kami bahkan lebih setara, dan bakat kami sebenarnya lebih baik daripada kebanyakan manusia dan daemon. Kami tidak boleh menyerah pada diri kami sendiri. Kami harus bekerja keras dalam kultifasi dan mengubah status kami. Bukankah Raja Liar yang memerintah kita saat ini adalah seorang laki-laki? Semuanya, katakan denganku, kita harus menjadi lebih kuat. Kita harus menjadi lebih kuat. Para penjelajah malam laki-laki mengangkat tangan mereka dan berseru. Semua laki-laki, bersatu. Kami bukan alat untuk prokreasi. Semua laki-laki, bersatu. Kami bukan alat untuk prokreasi. Beberapa pemuda menitikkan air mata kegembiraan, menatap Ghost Shadow dengan penuh kekaguman. Meskipun banyak wanita penjelajah malam di sekitar yang saling melirik satu sama lain, tidak ada yang melangkah maju untuk menghentikan mereka. Bagaimanapun, kekuatan Ghost Shadow ada di sana, dan metode kultivasi yang dia wariskan memungkinkan semua orang mendapatkan manfaat yang sangat besar. Jika dia ingin mengatakan sesuatu, mereka akan membiarkan dia mengatakannya. Apakah otak anak ini rusak setelah menghabiskan beberapa tahun di selatan? Jangan bilang dia mencoba belajar dari manusia dan bertindak seolah laki-laki lebih unggul dari perempuan. Saya ingin melihat apa yang dia pikirkan. Ratu bayangan berjalan mendekat dan menatap mata Ghost Shadow. Dia mahir dalam membaca pikiran, dan itu sangat efektif melawan anggota klannya sendiri. Untuk memudahkannya berbicara, Ghost Shadow melepas topeng yang dia kenakan sepanjang tahun, memperlihatkan wajah tampan khas penjelajah malam. Dia merasa puas diri, bahkan lebih senang dibandingkan saat dia membunuh musuh yang kuat. Meskipun dia telah mengkhianati istana bayangan dan melarikan diri, sebagai orang lain yang tumbuh dalam suatu ras, dia masih sangat peduli pada anggota klannya. Perasaan terhubung dengan darah bukanlah sesuatu yang bisa dipahami manusia. Di hadapan manusia yang berkultivasi, dia adalah seorang pembunuh yang dingin, tetapi dia mendambakan pengakuan dari anggota klannya. Selama periode waktu ini, dia mewariskan pengetahuannya kepada penjelajah malam sebagai tutor, membuatnya sangat dihormati. Hatinya yang pernah terluka menjadi sangat terpuaskan, dan dia bertekad untuk mengubah statusnya sebagai pengembara malam laki-laki. Ini bukan hanya karena cita-citanya, tapi langkah awal untuk mengganggu balapan. Dia berpikir, aku lebih kuat dari Yeliusu. Jika suatu hari nanti aku menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, aku tidak harus menjadi raja yang liar. Aku hanya akan menjadi raja para penjelajah malam ini. Aku akan menyebut diriku, Raja Bayangan, dan menunjukkan kekuatanku pada wanita tua itu, Ratu Bayangan. Berpikir sampai di sana, Gosado tiba-tiba menggigil. Angin malam terasa sedikit dingin. Dia melihat sekeliling dan merasakan perasaan tidak menyenangkan karena suatu alasan. Huff, perempuan tua, Anda sebaiknya bersiap untuk mati karena usia tua di tempat tidur. Ratu Bayangan berkata dengan kejam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke atas. Padahal, semakin aku melihatnya, pohon ini semakin terlihat mirip. Weiyang, apakah itu kamu? Suara kuno Ocean tiba-tiba terdengar di kepalanya. Ye Weiyang menghela nafas. Raja pohon, ini benar-benar kamu. Jika itu adalah orang lain, mustahil bagi mereka untuk menemukan keberadaannya. Hei hei, hanya kamu yang bisa memasuki lembah secara diam-diam. Kenapa kamu tidak menyerah pada pembunuhan itu dan duduk dan ngobrol dengannya? Kata Raja Pohon beringin, Li Qingshan saat ini sedang melompat turun dari puncak utama. Manfaat apa yang diberikan Li Qingshan hingga membuatmu bertindak begitu bias? Kamu tidak hanya membantunya mempertahankan formasi, tetapi kamu bahkan membocorkan keberadaanku. Ye Weiyang agak tidak senang. Jika Raja Pohon beringin menyembunyikan begitu banyak penjelajah malam darinya karena dia mematuhi prinsipnya, dia bisa memahaminya, tapi dia sudah bertindak terlalu jauh. Dia telah melanggar prinsip-prinsip dasar yang selalu dia ikuti. 813. Oh, Ye Weiyang mau tidak mau mengevaluasi kembali Li Qing, yang terbang di udara di atas gunung Safage. Li Qingshan sedang mengamati sekeliling. Jelas sekali, dia belum menemukan lokasinya dan hanya merasakan sesuatu. Namun, jika itu hanya naluri yang muncul secara tiba-tiba, maka itu akan terlalu tajam. Itu tidak sesuai dengan budidayanya. Raja Pohon beringin jelas bukan orang yang berbohong. Dari maksudnya, jika mereka bentrok, itu akan merugikannya juga. Namun, itu agak sulit dipercaya. Dia baru berada pada kesengsaraan surgawi kedua. Tidak peduli kemampuan mengejutkan macam apa yang dia miliki, dia paling banyak hanya akan berada pada kesengsaraan surgawi ketiga. Jika dia mau, dia masih bisa membunuhnya. Akibatnya, dia berkata, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi aku tetap harus mencobanya. Aku harus melihat apakah dia berhak duduk dan berbicara denganku. Raja Pohon beringin berkata, kalau begitu, cobalah. Li Qingshan saat ini sedang berkultivasi di tengah gunung ketika dia tiba-tiba merasakan bahaya. Dia meninggalkan Ola dan tiba di puncak utama untuk melihatnya. Yang dilihatnya hanyalah angin malam yang sepoy-sepoy, bulan yang cerah, dan Pohon beringin yang suram. Tidak ada yang luar biasa. Apa yang salah? N. Kecil tiba di sampingnya. Li Qingshan menceritakan apa yang dia rasakan. Perasaan akan bahaya begitu cepat berlalu, hampir tidak terlihat. Mungkin aku telah melakukan kesalahan. Secara logika, bahaya apa yang bisa kuhadapi jika aku tetap berada di gunung Safage? Tidak, ada kemungkinan lain. N. Kecil menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia mengeluarkan rak buku awan giyok bambu dan menutup matanya terhadap dewa. Kemungkinan apa? Ratu Bayangan. N. Kecil membuka matanya. Hasil ramalannya bukanlah apa-apa, tapi itu sesuai ekspektasinya. Hanya raja pembunuh dari Provinsi Kabut, Ratu Bayangan, yang bisa membuatnya merasa terancam di gunung Safage sambil bersembunyi dan menipu nalurinya. Menipu ramalan biasa bukanlah hal yang sulit. Miriat Poison tidak bisa menerobos masuk, jadi dia meminta bala bantuan. Setelah ditunjukkan oleh Little N, perasaan krisis yang samar-samar segera menjadi jelas. Meski masih sangat lemah sehingga mudah untuk diabaikan, Li Qingshan menegakkan wajahnya dan tidak berani gegabuh lagi. Tak satu pun dari Raja dan Ratu yang telah melalui tiga kesengsaraan surgawi ini yang mudah untuk dihadapi, apalagi para pembunuh yang pandai mengalahkan lawan yang lebih kuat. Membandingkan keduanya, dia mungkin bukan yang lebih kuat. Mungkin dia sudah ada di sini. Li Qingshan terbang ke bawah. Dahinya bersinar dan berubah menjadi satu mata seperti kristal. Ia menembakkan seberkas cahaya merah dan mengamati lembah. Pada saat yang sama, dia menyebarkan akal ilahi untuk mencari, tetapi tentu saja, dia tidak menemukan apapun. Jika dia bisa menemukan keberadaannya dengan mudah, dia tidak akan menjadi Ratu Film. Li Qingshan terbang ke langit lagi. Matanya tiba-tiba menjadi tenang, sebiru lautan, memungkinkan penyuruh menjadi dewa. Perasaan bahaya menjadi semakin berat dan jelas, namun seolah diselimuti oleh tirai hitam, tidak mampu menemukan sumber bahaya. Alhasil, dia tidak lagi ragu. Permaisuri bayangan ada di sini, tapi di mana sebenarnya dia. Tiba-tiba, dia mendapat ilham. Sebuah kekuatan sedang mengintip ke dalam pikirannya. Dengan menggunakan rangkaian karma ini, dia segera memperoleh hasil. Dia, tepat di depanku. Wajah Li Qingshan menjadi tegang. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia melayangkan pukulan ke depan. Ye Wei yang tiba di hadapan Li Qingshan dan mengusap dagunya saat dia mengamati pria yang dikenal sebagai Raja Liar. Dia tidak terburu-buru menyerang. Hmm, kamu benar-benar mempunyai pengaruh yang luar biasa. Ketangguhan tubuhnya jauh melebihi orang biasa. Atau bahkan melampaui mereka. Sebenarnya tidak banyak orang yang bisa menghentikannya pada kesengsaraan surgawi kedua. Dia dapat digambarkan sebagai anak yang berbakat. Tidak heran jika Raja Pohon memperlakukannya secara berbeda. Namun, jika hanya itu yang terjadi, maka malam ini akan menjadi malam kematianmu. Biarkan saya membaca pikiran Anda lagi. Saat Ye Wei yang menggunakan teknik membaca pikiran, Li Qingshan tiba-tiba membuka matanya. Kehadirannya melonjak seperti tsunami, menembus malam tanpa batas dan berkumpul di tangan kanannya. Tinjunya merobek udara. Hmm, Ye Wei yang akhirnya tergerak. Dia tidak hanya terkejut karena pria itu dapat menemukannya, tetapi dia juga terkejut dengan keganasan pukulan ini. Awalnya, dalam kondisinya saat ini, dia dapat menahan sebagian besar serangan tanpa masalah. Namun, menghadapi pukulan ini, dia merasakan sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Penekanan. Namun, dia tidak berada di level Ghost Shadow, yang tubuhnya berputar dan bergerak seperti bayangan. Bang! Pukulan Li Qingshan mendarat di udara. Saat itu juga, malam tanpa akhir terasa seperti disambar petir. Kekuatan guncangannya menyebar seperti riak. Ruangan itu juga beriak, dan bayangan muncul di udara. Dalam sekejap, pedang tulang putih menusuk ke arah bayangan. N kecil telah mulai bergerak. Di bawah bulan yang cerah, pedang itu tidak kembali. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan dia tampak seperti peri dari dunia lain. Pedang tulang itu sama dengannya. Itu tidak memiliki kekuatan yang mengejutkan. Itu tidak mengungkapkan aura apapun, dan bahkan cahaya bulan pun tidak ternoda. Itu hanyalah pedang biasa yang ditusuk. Ini adalah pedang yang bisa membunuh Buddha. Saya telah dibunuh. Ye Wei Yang menganggap ini tidak masuk akal. Itu bukan karena dia ceroboh, tapi karena dia tidak pernah mengira seseorang bisa menyembunyikan auranya sejauh ini. Bahkan dia tidak merasakannya. Namun, sesaat kemudian, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan pedang ini. Pedang pembunuh Buddha menembus kegelapan, dan bayangannya tersebar seperti kain. Cahaya bulan sangat terang, dan langit tidak terbatas. Li Qingshan dan Little N saling membelakangi. Mereka berkomunikasi dengan indera ilahi mereka, seperti yang diharapkan dari permaisuri bayangan. Ukulanku hanya memaksanya keluar, mungkin tidak menimbulkan kerusakan apapun. N kecil berkata, pedangku pasti telah melukainya. Aku hanya tidak tahu seberapa efektif pedangku. Huff, tapi aku harus memberitahu dia bahwa Savage Mountain milikku bukanlah tempat di mana dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Saat ini, memang benar dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya, kata N kecil. Mungkin tidak banyak orang di dunia ini yang bisa membunuhnya. Nak, jangan disesatkan oleh Rusin. Karena kamu tidak bisa melakukannya dengan paksa, kamu bisa melakukannya dengan lebih sopan. Di malam yang sunyi, suara Li Qingshan tiba-tiba memecah kesunyian. Ia mengatupkan tangannya dan berkata, aku tidak menyadari bahwa permaisuri bayangan datang berkunjung. Aku, Li Qingshan, gagal menyambutmu dari jauh. Mengapa kau tidak menunjukkan dirimu dan minum bersamaku? Di bawah pohon beringin besar, para penjelajah malam merasa was-was. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat sekeliling. Saat Gos Sado mendengar dua kata, permaisuri bayangan, wajahnya berubah drastis. Meskipun dia tahu itu tidak ada gunanya, dia masih melihat sekeliling secara naluriah. Permaisuri bayangan, dia di sini. Apakah dia datang untuk membawaku pergi? Jika dia mengetahui rencanaku, bukankah itu berarti? Ketika dia memikirkan sampai di sana, dia tidak lagi berani memikirkannya lagi. Dia segera membuang pikirannya dan berhenti membiarkan pikirannya menjadi liar. Dengan pukulan itu saja, kamu layak menyandang gelar, Raja Liar. Ditambah dengan serangan itu, tidak heran Anda bisa menyapu ke selatan. Bahkan Raja Yue Selatan telah meremehkanmu. Suara Yewei yang terdengar perlahan, melayang-layang. Mendengar suara ini, wajah Gos Sado menjadi semakin pucat. Li Qing San sedikit mengernyit. Bahkan dengan kekuatan penyuruh, dia tidak dapat mengunci lokasinya. Ini adalah kekuatan pembunuh terhebat di Provinsi Kabut. Dia benar-benar memenuhi reputasinya. Aku bahkan punya begitu banyak penjelajah malam di bawah komandoku, jadi kita bisa dianggap sebagai roh yang sama. Jangan bilang kamu telah dihasut oleh monster racun segudang untuk menentangku. Sebelum kamu mengatakan itu, kenapa kamu tidak mencoba bertahan hidup dulu, Li Qing San. 814. Dengan lambayan lembut tangan kanannya, dia membuka jurang di bawah sinar bulan yang luas, seperti mulut hitam besar dengan taring bersilangan. Ribuan bayangan burung gagak mengepakkan sayapnya dan melonjak seperti gelombang hitam, menelan Li Qing San dan Little Anne. Menguasai. Ye Liu Bo mendengar gangguan itu dan keluar dari kediamannya. Saat dia melihat ini, dia berteriak kaget. Ye Wei Yang meliriknya dan merasa tidak senang. Dengan kekuatanmu, kamu sebenarnya harus mengakui seseorang sebagai tuanmu. Anda benar-benar telah mempermalukan para penjelajah malam. Setelah aku membunuh mereka, aku akan membawamu kembali ke istana bayangan dan melatihmu dengan benar. Hmm, itu. Setelah burung gagak terbang melewatinya, sebuah bola biru-biru melayang di udara, menyelimuti Li Qing San dan Little Anne. Meski penuh retakan, ia berhasil memblokir semua serangan. Ye Wei Yang sedikit terkejut. Dia sebenarnya berhasil memblokirnya. Pertahanan yang sangat kuat. Namun, ini sepertinya bukan sebuah teknik, melainkan kemampuan bawaan Daemon. Tampaknya, dia juga memiliki garis keturunan Daemon yang memberinya sedikit pemahaman tentang mengapa Raja Pohon beringin ingin melindunginya. Ratu Bayangan, silakan gunakan gerakan apapun yang kamu punya. Kata Li Qing San, ki iblis yang suram berubah menjadi satu set baju besi iblis yang ganas dan pedang naga iblis berputar keluar, menghasilkan auman naga saat itu menunjuk langsung ke arah Ratu Bayangan. Baru saja, ketika burung gagak lewat, suara Raja Pohon beringin terdengar di kepalanya, aku ingin menyelesaikan masalah ini untukmu dan membawa perdamaian bagi kedua belah pihak. Namun, dia hanya akan menerimanya setelah melihat kekuatanmu, jadi lakukan yang terbaik. Li Qing San berterima kasih kepada Raja Pohon beringin di dalam. Berkat dia, dia bisa datang ke Provinsi Kabut kali ini. Namun, jika dia ingin menyelesaikan krisis ini, dia tetap harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, sebuah teriakan terdengar di telinganya, baiklah. Cahaya bulan memberikan bayangan panjang di bawah kaki Li Qing San. Tiba-tiba, ia muncul hidup-hidup, berubah menjadi sosok buram. Satu tangan melingkari leher Li Qing San dari belakang, sementara tangan lainnya berubah menjadi pisau dan menusuk ke punggungnya. Darah muncrat, berubah menjadi api. Entah itu armor iblis atau cangkang mendalam milik penyuruh, semuanya sama sekali tidak berguna. Pupil mata Li Qing San mengerut saat dia melakukan pukulan backhand. Pagoda penakluk iblis tiba-tiba muncul dan mengembun di atas kepalanya, melemparkan bayangan besar. Itu mengumpulkan kekuatan dan akan jatuh. Selama dia bisa menariknya ke dalam pertarungan jarak dekat, bahkan pembunuh terkuat pun harus mati di sini. N kecil juga menyerang pada saat yang sama. Pedang pembunuh Buddha menembus bayangan tanpa suara. Li Qing San juga menghirup udara tipis. Bayangan itu berputar dan mundur, kembali ke kaki Li Qing San, menjadi bayangan biasa. Ternyata itu bukanlah tubuh asli Ye Wei Yang, melainkan hanya mantra yang dia ucapkan. Itu sangat kejam dan menyeramkan sehingga mustahil untuk bertahan melawannya. Semua ini terjadi dalam sepersekian detik. Pada saat ini, api dari darah hanya menghasilkan satu percikan sebelum kembali ke tubuh Li Qing San. Lukanya segera menutup. Bahkan sebelum Li Qing San bisa bersantai, gelombang lain muncul bahkan sebelum gelombang pertama meredah. Ribuan tanaman bayangan tumbuh dari ruang di sana, memanjang dan melingkari cangkang mendalam penyuruh dengan kuat. Cangkang mendalam spirit turtle berderit saat retakan menjadi semakin padat. Itu sudah diambang kehancuran. Bukankah hati adalah titik lemahnya? Kalau begitu mari kita coba di sini. Sosok Ye Wei Yang tiba-tiba muncul. Dia memegang busur kecil yang menyerupai bulan sabit di tangannya, sementara dia memegang butiran pasir halus yang bersinar dengan cahaya perak di tangan kanannya. Busur itu adalah busur bulan sabit, harta karun tertinggi yang telah diwariskan melalui kerajaan malam kuno. Itu selalu digunakan oleh ratu bayangan di istana bayangan, sedangkan pasirnya adalah pasir stelar yang dimurnikan dari batu stelar. Dia menarik tali busur yang menyerupai benang perak, dan pasir halusnya berkelap-kelip seperti bintang. Dia mengarahkannya tepat ke dahi Li Qing Shan dan mengendurkannya dengan lembut. Itu disebut bentuk pemotretan bulan sabit. Secercah cahaya bintang menembus udara. Cangkang mendalam spirit turtle hancur dengan keras. Pecahannya tersebar dan bersinar terang. Li Qing Shan mengayunkan pedang naga iblis. Ujung pedangnya bergetar, menghalangi, stelar sen, tapi dia tidak merasakan banyak perlawanan. Dia berpikir, oh tidak. Cahaya bintang tiba-tiba tersebar, berubah menjadi ribuan benang perak yang mendarat di tubuh Li Qing Shan. Badannya hanya terasa sedikit sakit, seperti habis digigit serangga. Namun pada saat itu, ribuan bintang menyala di jiwa Li Qing Shan, berkedip-kedip seolah ingin menghancurkan jiwanya. Bahkan keinginannya pun goyah. Ternyata jurus tersebut bukan dimaksudkan untuk melukai tubuh, melainkan menyerang jiwa secara langsung. Huh, aku sudah menyianyiakan sebutir stelar sen lagi. Karena tubuh ini kuat, saya akan menyerang jiwa dan lautan kesadaran. Itulah cara pembunuhan. Li Qing Shan, oh Li Qing Shan. Anda telah menderita tiga serangan fatal dari saya berturut-turut. Anda tidak akan mati sia-sia. Ye Wei Yang menyimpan busur bulan sabit dan menatap Li Qing Shan, tapi dia kecewa sekali lagi. Penyuruh menekan lautan. Li Qing Shan berteriak dalam hati. Sosok penyuruh muncul, bersinar terang dan menekan bintang. Burung Phoenix menari di udara, memperbaiki jiwanya yang rusak. Beberapa saat kemudian, pikirannya menjadi jernih dan dia berkata dengan bangga, hanya itu. Ye Wei Yang melontarkan kata seru karena terkejut. Dia paling memahami kekuatan busur bulan sabit. Dia berpikir bahkan jika Li Qing Shan selamat, dia akan pingsan. Itu karena orang-orang dengan tubuh yang kuat seringkali kurang memiliki jiwa yang kuat. Namun, dia tidak tahu bahwa Li Qing Shan mempraktikkan empat transformasi dari sembilan transformasi iblis dan ilahi. Jiwanya bahkan lebih kuat dari tubuhnya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan pedang pembunuh Buddha terayun dari belakang. Ternyata, ketika Li Qing Shan mengalihkan perhatian Ye Wei Yang, N kecil sudah mengelilinginya dalam diam. Melawan-lawan seperti dia, tas bitengkorak dan spanduk laut darah tidak terlalu efektif. Hanya pedang pembunuh Buddha yang cukup berani untuk menyerangnya. Ukulan King datang dengan mudah. Gadis sialan ini, kenapa dia tidak bernapas sama sekali? Jika aku terluka lagi, aku akan sangat dipermalukan malam ini. Akan kutunjukkan padamu apa yang bagus untuk kali ini. Dengan cepat, Ye Wei Yang menghindari serangan itu. Dia sedikit kesal di dalam. Mata birunya menatap wajah cantik yang setenang air. Dia mengayunkan busur menembak bintang bulan sabit di tangannya, dan tali busur tiba-tiba terbang keluar, menyapu leher siaoan seperti pisau. N kecil mengabaikannya, terus mengayunkannya ke arah ratu bayangan. Itu hanyalah serangan biasa, tanpa cahaya tajam atau pedang ki yang dingin. Bagus. Li Qing Shan memuji dalam hati. Dia tidak pernah berpikir bahwa kultivasinya tidak hanya akan berkembang begitu cepat dalam beberapa tahun terakhir di Biara Chande Fanaga, tetapi bahkan ilmu pedangnya pun telah meningkat pesat. Dia telah menggabungkan prinsip Dharma Buddha dan Zen ke dalam jalur pedang, melepaskan diri dari maksud pedang kaligrafi tiga absolut dan membentuk gayanya sendiri. Ye Wei Yang melewati Little N dan menghindari serangan Li Qing Shan pada saat yang sama, tetapi tanda berdarah muncul di wajahnya. Meskipun dia telah menghindari pedang pembunuh Buddha, dia masih terluka oleh pedang ki yang tidak terlihat, yang membuatnya semakin marah. Namun, dibandingkan dengan kerusakan yang dia timbulkan, pemorbanan ini pada dasarnya tidak berarti apa-apa. Dia sebenarnya sangat tidak takut dengan hidupnya. Tanda tipis berdarah muncul di leher kecil N, berputar di sekitarnya. Tali busurnya sudah putus, tapi dia tetap tidak mempedulikannya. Dia menggabungkan pedang mereka dengan Li Qing Shan dan menyerang ratu bayangan lagi. Tubuh Ye Wei Yang berkedip-kedip, berenang melewati bilahnya. Hatinya dipenuhi rasa tidak percaya, dia telah dipenggal, tapi dia sebenarnya memperlakukannya seperti bukan apa-apa. Apakah dia masih manusia? Di dunia ini, kecuali mereka hantu, tubuh sangatlah penting. Tidak peduli seberapa tinggi budidaya mereka, mereka tidak dapat dirusak dengan mudah. Namun, N kecil dan bahkan Li Qing Shan sama-sama telah melanggar akal sehat ini. Berdasarkan sifatnya, mereka bukanlah manusia. N kecil mempraktikan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa, jadi tubuhnya hanyalah ilusi. Saat tali busur melintas, hanya sedikit tulang lehernya yang terpisah. Li Qing Shan pergi tanpa berkata apa-apa. Hanya seseorang yang bisa menguasainya dengan kekuatan absolut seperti Raja Naga Laut yang bisa membunuhnya. Keduanya bekerja sama untuk menangkis musuh yang kuat. Mereka sangat terkoordinasi dengan baik. Pedang kiterjalin dan bertumpuk satu sama lain. Namun, Ye Wei yang bergerak melewati seberkas cahaya seperti ikan di tengah gelombang yang bergelombang. Dia benar-benar tidak terluka. Pada akhirnya, dia melompat dan bergabung ke dalam malam lagi. Untuk saat ini, sulit baginya untuk memberikan ancaman fatal kepadaku dan Xiao An, tapi hampir mustahil untuk membunuhnya. Jika dia terus menghindar, kita bahkan tidak akan bisa melukainya. Dia benar-benar orang yang paling sulit untuk ditangani sejak datang ke perbatasan selatan. Li Qing Shan mengerutkan alisnya sambil berpikir. Dibandingkan dengan Ratu Bayangan, Raja Pemakan Api malah menjadi ancaman yang lebih besar baginya, karena kekuatan para pembunuh terletak pada menargetkan titik-titik penting dan mengalahkan mereka yang lebih kuat dari mereka meskipun lebih lemah. Namun, jika mereka tidak memiliki poin penting, ancaman seorang pembunuh akan berkurang drastis. Sementara itu, kekuatan api Raja Pemakan Api bisa menghancurkan mereka secara langsung. Tidak peduli apa titik lemahnya, mereka akan terbakar abis selama mereka tidak cukup kuat. Namun, sebagai perbandingan, membunuh Ratu Bayangan jauh lebih sulit daripada membunuh Raja Pemakan Api. Mereka berdua berada pada kesengsaraan surgawi kedua, namun kekuatan yang mereka tunjukkan sudah mendekati para penggarap kesusahan surgawi ketiga. Dan saya tidak tahu metode kultivasi apa yang mereka praktikan, namun tubuh mereka sangat berbeda dengan orang biasa. Menusuk hati mereka dan memenggal kepala mereka tidak ada gunanya. Tidak heran miriat poison begitu murah hati. Saya tidak berpikir masalahnya akan terlalu merepotkan. Ye Wei Yang tidak lagi sesantai awalnya. Dia mulai berpikir serius. Jika aku ingin membunuhnya, aku harus mengambil risiko dan melibatkannya dalam pertarungan jarak dekat. Mata Ye Wei Yang menjadi dingin, dan dia diam-diam mengeluarkan belati. Belati itu panjangnya sekitar satu kaki dan seluruhnya berwarna hitam dan transparan, seperti bayangan setengah transparan. Seekor ular hitam melingkari gagangnya. Niat membunuhnya segera menajam. Penyuruh mengeluarkan peringatan nyaring. Ratu bayangan, jika kamu menyerang lagi, aku akan lari. Berlari. Ye Wei Yang menganggap ini agak lucu. Jika dia mengatakannya dengan lantang, biarlah, tapi dia sebenarnya menggunakan ancaman seperti itu. Kamu bisa mencoba membunuhku, atau akan ada suatu hari ketika aku meratakan istana bayangan. Li Qing San berkata dengan tegas. Dia membentangkan sayap poeniksnya hingga batasnya, dan angin kencang mulai bersiul. Dia hanya menunggu untuk mengepakkan sayapnya dan terbang. Dia tidak bisa menghadapi ratu bayangan, tapi apakah ratu bayangan seharusnya membunuhnya dengan mudah? Jika kamu bersikeras melawanku hari ini, jangan salahkan aku karena membalas budi sepuluh kali lipat di masa depan. Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya. Mengapa Ye Wei Yang membiarkan dirinya diancam? Dia tersenyum dingin dan mengayunkan belatinya, hendak menyerang. Kalian semua, kemarilah. Suara kuno Raja Pohon beringin tiba-tiba terdengar, bergema di seluruh pegunungan dan menunjukkan martabat yang luar biasa. Ye Wei Yang dan Li Qing San sama-sama terkejut. Raja Pohon beringin memiliki temperamen yang lembut dan sangat membiarkan alam mengambil jalannya. Dia jarang memberi perintah dengan tegas. Meskipun dia selalu bersikap lembut dan baik hati seperti seorang kakek tua, bahkan Ratu Bayangan tidak berani membangkang begitu dia menjadi tegas. Dia menampakkan dirinya dan tiba di depan pohon beringin besar. Ini bukan karena takut, tapi karena rasa hormat. Entah itu penjelajah malam atau Ratu Bayangan sendiri, mereka semua mendapat banyak manfaat darinya. 815. Bulan yang melengkung tenggelam sedikit lebih jauh. Bentrokan mereka hanya berlangsung sesaat, dan bahaya yang dihadapi Li Qingshan adalah salah satu dari sedikit pertempuran yang dia hadapi dalam hidupnya. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, dan Ratu Bayangan jelas-jelas menahannya juga. Jika mereka terus bertarung, Li Qingshan secara pribadi yakin dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Menerima pukulan secara pasif bukanlah karakternya, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menghindarinya untuk saat ini. Namun, jika dia melakukan itu, rangkaian rencananya di selatan akan sangat terpengaruh. Sekarang Raja Pohon beringin telah melangkah maju untuk menjadi penengah, itu adalah yang terbaik. Hasilnya, dia sampai di depan pohon beringin besar dan menjaga jarak dari Ratu Bayangan. Meskipun dia telah muncul, dia masih buram seolah dia bisa menyatu dengan kegelapan kapan saja. Bahkan lebih mustahil lagi untuk melihat wajahnya dengan jelas. Li Qingshan juga tidak membubarkan armor iblisnya. Dia melipat sayap poeniksnya untuk sementara, membiarkannya menggantung di punggungnya seperti dua bola api. Dia tidak bisa menaruh semua harapannya pada orang lain kapanpun. Dia harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tolong izinkan aku menjadi penengah bagi kalian berdua. Meskipun Raja Pohon beringin berkata, tolong, nadanya tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Kanopi yang menyerupai awan bergoyang lembut tertiup angin malam, menghasilkan suara gemerisik. Itu adalah perasaan nyata akan martabat yang dimiliki Provinsi Raja Daemon dari kabut ini. Tolong pergilah. Ye Weiyang bermain-main dengan belati bayangan di tangannya dan melirik Li Qingshan. Weiyang, kamu bilang ingin menguji kualifikasinya, jadi aku biarkan kamu mencobanya. Bagaimana menurutmu sekarang? Raja Pohon beringin bertanya. Dia memenuhi syarat, Ye Weiyang mau tidak mau mengakui hal ini. Kekuatannya bisa digambarkan melebihi ekspektasinya. Kalau begitu, ayo duduk dan bicara. Kata Raja Pohon beringin, dua akar udara terkulai ke bawah, melingkar menjadi dua tempat duduk. Sebuah pilar kayu berdiri di antara kursi, memegang teko kayu sederhana dan beberapa cangkir teh. Tidak perlu bicara, dia sebenarnya menggunakan istana bayangan untuk mengancamku. Dia pasti akan mati malam ini. Ye Weiyang tidak duduk. Meskipun dia menghormati Raja Pohon beringin, dia tetap memiliki harga diri sebagai Ratu Bayangan. Kalau begitu, ayo kita mencobanya. Li Qingshan tertawa sambil memamerkan taringnya. Dia tidak pernah menjadi orang yang baik. Jika kalian berdua benar-benar bisa bertarung sampai mati, bagaimana aku bisa menjadi orang baik tanpa bayaran? Jika kamu percaya padaku, maka duduklah. Kata Raja Pohon beringin, dia bukanlah seorang pembawa damai yang mau ikut campur dalam segala hal. Mediasinya adalah untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak. Pada titik ini, Ye Weiyang tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia duduk, dan Li Qingshan juga duduk di seberangnya. Mereka saling memandang dengan waspada. Qingshan, mediasi ini terkait dengan berhasil tidaknya masalah Anda di perbatasan selatan. Anda tidak dapat bertengkar lagi karena perasaan pribadi. Saya bersedia membantu Anda menyelesaikan krisis hari ini. Wei Yang, saya sudah mengenal Anda sejak lama dan dapat dianggap memahami kekuatan Anda. Mediasi ini menyangkut masa depanmu dan istana bayangan, jadi kamu tidak bisa meremehkanku lagi. Saya akan membantu Anda menghindari bencana di masa depan. Suara Raja Pohon beringin terdengar tenang dan murah hati. Terlebih lagi, itu semua demi mereka, jadi mereka mau tidak mau harus dunduk. Ketika Ye Weiyang mendengar nada serius Raja Pohon beringin, dia tidak bisa tidak memeriksa kembali Li Qingshan di depannya. Dia baru berusia 30 tahun sekarang, tapi dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Terlebih lagi, sepertinya dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Sungguh menakutkan. Jika dia diberi waktu 30 tahun lagi, dia mungkin benar-benar menjadi orang yang namanya akan mengguncang dunia. Gadis bernama Little N itu tidak berada di bawahnya dalam hal bakat. Bencana masa depan yang disebutkan oleh Raja Pohon bukanlah kata-kata kosong. Jika kalian berdua tidak keberatan, tolong tunjukkan wajah aslimu untuk menunjukkan ketulusanmu. Kata Raja Pohon beringin. Li Qingshan mengulurkan tangannya dan mengambil teko, menuangkan secangkir te untuk dirinya sendiri. Baju besi ganas di tangannya berubah menjadi debu dan menyebar, hancur sedikit demi sedikit. Dia menyesap tehnya dan menatap wajahnya di dalam teh bening. Mendemonstrasikan untuk menyembunyikan identitasnya sebagai bulan utara adalah ide yang bagus. N kecil menerima teko dari samping dan menuangkan cangkir untuk ratu bayangan. Dia memberi isyarat, tolong. Ketenangannya memancarkan aura halus. Li Qingshan perlu mengambil sikap tegas. Dia tidak bisa mundur, jadi dia datang untuk mengungkapkan ketulusannya, mendesaknya untuk menjadi penengah kali ini. Meskipun mereka adalah musuh, Ye Wei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum atas sikapnya. Namun, dia mendapati hubungan mereka semakin sulit untuk dipahami. Saudara laki-laki dan saudara perempuan, pasangan, tapi sepertinya mereka juga tidak menyukainya. Dia menerima cangkir teh dan menganggup pada Little N. Dia memegang cangkir teh dan menyesapnya dengan hati-hati. Dia sangat anggun, sangat berbeda dari kedengkian dan kekejamannya saat dia membunuh seseorang. Dibandingkan dengan bangsawan manusia, penjelajah malam dapat dianggap sebagai bangsawan yang lebih kuno, salah satu dari tujuh kerajaan dewa. Sepasang mata besar berwarna biru tua muncul dari bayang-bayang buram, seolah-olah mata itu telah membelah kabut tebal dan menampakkan diri. Sudut mata Li Qing Shan bergerak-gerak. Dia agak terkejut. Pembunuh terhebat di provinsi kabut sebenarnya memiliki wajah kekanak-kanakan yang tidak berbahaya. Ditambah dengan sosok mungilnya, dia tampak seperti seorang gadis muda, yang sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Tentu saja, usia sebenarnya jelas jauh lebih tua daripada yang terlihat di permukaan. Apa yang kamu lihat? Ye Wei Yang duduk dengan menyilangkan kaki dan meletakkan lengan kanannya di atas meja, menopang pipinya. Dia mengambil secangkir teh dengan tangan kirinya dan meminum semuanya dalam sekali teguk sambil berkata dengan dingin. Namun, suaranya juga hilang. Baru saja, suasananya menjadi agak manis dan suram, dan tidak lagi tampak bermartabat seperti sebelumnya. Meskipun dia menjadi manis dalam satu detik, Li Qing Shan tidak santai sama sekali. Ratu bayangan tetaplah ratu bayangan. Pada saat yang sama, dia menatapnya dengan cermat, yang membuat Ye Wei yang sangat tidak senang. Raja Pohon beringin menghela nafas dalam hati. Dikatakan bahwa ketika orang sedang marah, kecerdasannya tidak ada bedanya dengan anak kecil, jadi dia tidak melakukan sesuatu seperti menenangkan anak kecil. Saya sudah menyatakan pro dan kontra dengan jelas, jadi mari kita bicarakan. Jika kamu pergi sekarang, aku akan memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Li Qing Shan menurunkan tirai dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Demi Raja Pohon, aku bisa mengampuni nyawamu. Aku akan membawa semua penjelajah malam ke sini bersamaku, Ye Wei yang meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan tegas. Jangan pernah memikirkannya, suara Li Qing Shan sama acuhnya seperti sebelumnya, tapi dipenuhi dengan tekat yang tak tertandingi. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka berkeliaran di luar dan menjadi budak. Bahkan jika aku harus menggunakan semua yang dimiliki istana bayangan, aku akan membawa mereka kembali bersamaku. Tidak peduli masalah macam apa yang ada, istana bayanganku bisa menanggungnya. Ye Wei yang mencondongkan tubuh ke depan dan menatap Li Qing Shan dengan matanya yang besar dan biru tua. Pembunuhannya meresap ke sekeliling. Mereka telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Aku tidak akan menjualnya demi keselamatan sementara. Li Qing Shan membanting meja dan balas menatapnya tanpa mundur. Dia menolak untuk mundur. Sejujurnya, saat kekuatannya meningkat pesat, kelompok penjelajah malam ini tidak lagi memiliki nilai yang besar baginya. Namun, dengan hubungannya dengan Ye Liubo dan Ye Liusu, mustahil baginya untuk menyerahkannya begitu saja. Jawaban ini membuat Ye Wei yang agak terkejut. Lalu dia mencibir. Awalnya, aku pikir kamu sedikit heroik, tidak munafik seperti manusia biasa. Aku tidak menyangka kamu akan benar-benar mengatakan sesuatu yang tidak tahu malu. Dia telah menyelamatkan banyak anggota klan di masa lalu, jadi dia bisa membayangkan betapa tertindasnya para penjelajah malam di bawah kekuasaan ras alien. Mereka tampak damai dan bahagia di permukaan, tapi itu tidak bisa mengubah kenyataan bahwa mereka akan diperlakukan sebagai budak, diperintah dan dipermainkan tidak tahu malu atau tidak bukanlah sesuatu yang bisa kamu nilai. Mereka hidup dan bekerja dengan damai dan puas di sini. Jika kamu ingin membawa mereka pergi dengan satu kata, kamu harus bertanya apakah mereka bersedia atau tidak. Bukan, kata Li Qing San. Baiklah, kalau begitu aku langsung saja. Mari kita bertaruh. Jika mereka mau pergi bersamaku, kamu tidak bisa menghentikan mereka. Sudut bibir Ye Wei Yang sedikit melengkung. Itulah yang dia tunggu-tunggu. Lalu bagaimana jika mereka tidak mau? Li Qing San bertanya. Maumu, kata Ye Wei Yang. Siapa yang rela ditindas oleh orang luar daripada bersama klannya sendiri? Baik dari sudut pandang emosi atau manfaat, itu tidak mungkin. Liu Su, Liu Bo, Liu Xing, kemarilah. Oh benar, dan kamu, hantu yang ketiga. Kata Li Qing San. Ye Liu Su dan saudara perempuannya telah memperhatikan aktivitas di sini sepanjang waktu. Dalam sekejap mata, mereka tiba dan membungkuk. Salam, Baginda, dan nyonya Ratu Bayangan. Gosado perlahan muncul juga, langsung berlutut dan tidak berkata apa-apa. Dia awalnya ingin melarikan diri, tapi ketika dia memikirkan betapa mustahil baginya untuk melarikan diri dari genggaman Ratu Bayangan, dia hanya bisa menerima nasibnya. Di masa lalu, dia bisa melarikan diri dari Istana Bayangan semua karena kebaikan Ye Wei Yang, yang setara dengan memberinya liburan. Sepertinya sekarang, tidak peduli berapa lama liburannya, pada akhirnya akan berakhir. Ketika dia memikirkan kehidupannya di Istana Bayangan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis, tidak bisa berkata apa-apa. Ye Wei Yang bahkan tidak melirik Gosado. Dia mempelajari Ye Liu Su dan saudara perempuannya. Meskipun mereka semua berasal dari ras yang sama, perempuan pada akhirnya masih lebih bisa diandalkan. Terutama Ye Liu Su, yang jelas merupakan pemimpin kelompok, memiliki sikap tenang, tidak merendahkan atau sombong, yang paling memuaskannya. Di Istana Bayangan, ada banyak junior yang lebih kuat darinya, tapi sikap seperti ini sangat jarang terjadi. Mengingat dia telah berkeliaran di luar dan tidak dirawat dengan hati-hati, dia sangat dihargai. Kalian semua mendengar apa yang baru saja dikatakan. Jika kalian punya pemikiran, silakan berbicara dengan bebas. Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa memaksa kalian melakukan apapun. Ye Wei Yang berkata dengan hangat, seolah dia sedang menjilati betisnya, menyebabkan jantung Li Qing Shan tergerak. Dia berkata, kalian semua telah mengikutiku selama bertahun-tahun, dan aku tidak pernah mengecewakanmu. Bahkan sekarang, aku tidak bersedia memaksamu melakukan apapun. Siapa Ratu Bayangan ini, dan tempat seperti apa Istana Bayangan itu? Saya yakin Gosdeter telah memberitahu Anda banyak hal. Semua hal baik harus berakhir. Jika Anda ingin kembali ke balapan Anda, saya tidak akan menyalahkan Anda. Ye Wei Yang memandang Li Qing Shan dengan heran. Dia tidak menyangka bukan saja dia tidak menghalangi mereka, tapi dia juga menyatakan pendiriannya seperti ini. Mungkinkah ada konspirasi? Li Qing Shan menanggapinya dengan senyuman, yang membuatnya tampak lebih murah hati. Tuan, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ye Liubo segera tiba di samping Li Qing Shan. Matanya dipenuhi kekaguman dan kekaguman. Ye Wei Yang mengerutkan kening. Benar saja, ada skemanya. Dia tidak pernah menyangka anak tercela ini benar-benar menggunakan cinta untuk menyihir orang. Namun, seorang penjelajah malam yang bisa tersihir oleh cinta tidak layak untuk diperhatikan. Dia sudah lama tahu bahwa bakat Ye Liubo tidak terlalu mengesankan. Dia pada dasarnya telah mencapai batasnya dengan berkultivasi hingga titik ini. Pada dasarnya mustahil baginya untuk maju lebih jauh. Yang menentukan arah kelompok penjelajah malam ini tetaplah Ye Liusu. Ye Liusu tenggelam dalam pikirannya. Ye Liusing menatapnya dalam diam, menunggunya mengambil keputusan. Beberapa saat kemudian, Ye Liusu berkata, nyonya ratu bayangan, saya bersedia bergabung dengan istana bayangan dan menerima perintah Anda. Baiklah, Ye Wei yang sangat gembira. Dia memandang Li Qingshan dan bertanya, apa lagi yang ingin kamu katakan? Li Qingshan mengerti bahwa Ye Liusu memprioritaskan balapan di atas segalanya, jadi tidak aneh jika dia membuat keputusan seperti itu. Namun, dia masih merasa sedikit kecewa. Jika itu masalahnya. 816. Oh, kapan itu akan terjadi? Ye Wei yang bertanya. Saat aku menjalani kesengsaraan surgawi ketiga dan mendapatkan hak untuk mewarisi posisi ratu bayangan, kata Ye Liusu dengan tenang. Li Qingshan tidak bisa menahan tawa. Dia benar-benar wanita yang sudah lama mengikutinya. Dia memiliki cita-citanya yang tinggi. Ye Wei yang berkata, kata-kata yang berani. Tahukah kamu betapa sulitnya mengambil langkah itu? Jika Anda mendapat bantuan saya, Anda mungkin memiliki peluang lebih baik. Apakah kamu juga pernah tersihir oleh anak ini? Nyonya ratu bayangan, tahukah Anda berapa banyak kesulitan yang telah kita lalui untuk sampai ke sini selangkah demi selangkah. Kalau dibilang kita kena sihir, itu tidak sepenuhnya salah, tapi lebih tepat kalau dikatakan kita tahu cara membalas kebaikan. Lebih dari satu dekade lalu, kami hanya bisa menyeret keberadaan tercelah ke bawah tanah, terpecah menjadi enam klan dan saling membunuh. Kami diperlakukan sebagai budak dan mainan. Dalam kurun waktu yang begitu lama, tidak satupun dari kami yang mengalami kesengsaraan surgawi kedua, namun hari ini, kami dapat hidup dengan damai dan bebas di bawah pohon beringin besar di tanah budidaya yang diberkati ini. Itu semua karena dia. Ye Liu Su menatap Raja Pohon beringin sebelum menarik pandangannya dan menatap Li Qing Shan. Tatapannya tulus. Ye Wei Yang mengerutkan kening, dia hanya memanfaatkanmu. Saya berharap demikian juga, tapi sayangnya, nilai kita terhadapnya sangat terbatas. Dia selalu sangat sibuk, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk memperhatikan kita. Akibatnya, seringkali, kita istirahat saja dan memulihkan diri di lingkungan yang dia sediakan. Bahkan saat ini, tidak banyak lagi yang bisa kami bantu untuknya. Ye Liu Su menghela nafas muram. Apakah kamu tidak ingin kembali ke klanmu? Saya anggota klan Anda, senior Anda. Ye Wei Yang menekan bahu Ye Liu Su, tetapi baik dari segi tinggi dan penampilan, dia tampak sedikit lebih mudah. Seperti kata pepatah, lebih baik menjadi kepala ayam daripada menjadi ekor lembu. Aku tahu para penjelajah malam harus tetap bersama daripada berpisah, jadi aku setuju untuk kembali ke Istana Bayangan dan menerima kepemimpinan nyonya Ratu Bayangan. Namun, Istana Bayangan juga bukan tempat yang damai. Hal, bagaimana mungkin saya tidak memahami bahwa status diperoleh melalui kekuatan. Ye Liu Su membungkuh. Ye Wei Yang tahu bahwa Ye Liu Su bertekad dan tidak bisa terpengaruh oleh kata-kata, sementara Ye Liu Sing berdiri kokoh di samping Ye Liu Su, jadi dia meninggalkan mereka begitu saja dan tiba di akar pohon beringin yang besar dan diikat. Dia berkata dengan keras, saya adalah penguasa Istana Bayangan, Raja Penjelajah Malam. Siapa yang bersedia kembali ke Istana Bayangan bersamaku? Para penjelajah malam berkumpul di bawah pohon. Ketika mereka mendengar itu, mereka saling memandang, tetapi tidak ada satupun yang melangkah maju. Penjelajah malam biasa sangat mengagumi Ye Liu Su, dan mereka enggan menyerah pada kehidupan nyaman mereka saat ini. Sedangkan untuk penjelajah malam dengan budidaya yang relatif lebih tinggi, mereka semua pernah mengalami era perselisihan internal di kota Kopweb, jadi mereka ragu. Ye Wei Yang akhirnya menyadari bahwa kelompok penjelajah malam ini berbeda dari penjelajah malam yang pernah dia temui di masa lalu. Mereka tidak terburu-buru untuk kembali ke klan mereka. Dia kembali menatap Li Qing Shan dan berkata, sepertinya kamu memperlakukan mereka dengan baik. Seperti yang Anda lihat, Li Qing Shan menyesap teh sambil tersenyum. Ye Wei Yang kembali ke tempat duduknya dengan agak muram dan berkata kepada Ye Liu Su, Nak, sepertinya kamu sudah memutuskan untuk tinggal di sini. Aku tahu perempuan jalan itu pasti telah mewariskan banyak hal dari istana bayangan kepadamu, tapi benarkah kamu tahu bahwa sebagai seorang pria, dia tidak bisa berhubungan dengan teknik rahasia inti yang sebenarnya. Gos Sado, yang menahan napas sepanjang waktu, bergidik. Ratu Bayangan bahkan tidak mau menyebutkan namanya. Dia jelas sangat membencinya. Jika dia kembali ke istana bayangan, dia pasti akan mendapat hadiah. Tolong bimbing aku, Tuan. Ye Liu Su berlutut di depan Ye Wei Yang. Ye Wei Yang juga terhibur dengan ini. Dia menunjuk ke arahnya dan berkata, kamu benar-benar licik. Kamu tidak mau mendengarkanku, namun kamu ingin menganggapku sebagai tuanmu. Ye Liu Su berkata, saya yakin Anda merasakan hal yang sama seperti saya. Apa yang aku rasakan? Saya berharap para penjelajah malam bisa berkembang dan menguat. Saya harap saya bisa menatap bintang dan bulan dengan bebas dan tidak pernah ditindas oleh siapapun lagi. Ye Liu Su mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke mata Ye Wei Yang. Karena itu datang dari lubuk hatinya, dia terlihat sangat tulus. Ini adalah cita-cita yang pantang menyerah bahwa dia telah mengalami banyak kesulitan. Dibandingkan dengan keuntungan dan kerugian pribadinya, dia lebih menghargai seluruh klan. Bahkan jika banyak anggota klan ingin membunuhnya, dia tidak akan berubah pikiran. Ye Wei Yang juga tersentuh oleh ini. Beberapa hal tidak bisa dipalsukan, apalagi menipu matanya. Li Qingshan berkata, rekan ratu bayangan, mereka masih penjelajah malam di penghujung hari. Jangan berani-berani ikut campur saat kami para penjelajah malam sedang ngobrol. Ye Wei Yang menggonggong. Tanpa disadari, sikapnya terhadap Li Qingshan menjadi lebih ramah. Baru saja, dia dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Li Qingshan. Ia bahkan menolak menerima mediasi Raja Pohon Beringin. Alasan paling penting untuk ini adalah karena dia telah memperbudak anggota klannya. Sekarang kesalahpahaman telah terselesaikan, dia memahami bahwa situasinya benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Bukan saja dia bukan seorang penindas, tapi dia bahkan seorang pembebas dan pelindung dari sudut pandang tertentu. Aku orang luar, jadi sebaiknya aku pergi dulu. Liu Su, kenapa kamu tidak ngobrol baik-baik dengan seniormu ini? Li Qingshan mengangkat bahu sambil tersenyum dan berdiri, menarik Ye Liu Su ke tempat duduknya. Berkat pidatonya yang cerdik, mediasi ini berhasil. Mengingat betapa ratu bayangan sangat menghargai anggota klannya, dia tidak akan pernah menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Namun, jika mereka tunduk pada istana bayangan dengan begitu mudah, hal itu tidak hanya akan mempermalukannya, tapi juga akan mengungkap banyak rahasianya. Ini bisa dianggap sebagai hasil terbaik. Baiklah, Qingshan, kata Ye Liu Su. Li Qingshan terkejut. Dia menyentuh pipinya dan tersenyum. Benar saja, kamu semakin berani dengan dukungan seseorang. Aku hanya ingin menenangkan pikiranmu tadi. Sebenarnya, aku juga enggan membiarkanmu pergi. Dia tidak pernah terlalu peduli dengan gelar. Dari sudut pandang tertentu, dia sebenarnya adalah orang yang sangat menjunjung kesetaraan. Kembali ke prefektur Clear River, bahkan ketika budidayanya benar-benar melampaui Hua Sengshan dan yang lainnya, dia tidak menganggap dirinya lebih unggul. Dia masih bersikap normal. Namun, tidak semua orang di dunia ini bisa rukun seperti itu. Akan selalu ada perempuan jalang yang merasa mereka seharusnya lebih unggul darimu, dan akan selalu ada musuh yang perlu berbicara dengan tinju mereka. Jika Anda tidak menginjak kepala mereka, mereka tidak akan tahu siapa Anda. Wajah Ye Lyusu sedikit memerah. Dia hanya ingin membuktikan kepada Ratu Bayangan bahwa hubungan mereka tidak sesederhana Tuan dan Pelayan. Dia berharap Ratu Bayangan bisa mewariskan teknik rahasia itu padanya tanpa khawatir. Li Qingshan merasakan lengannya menegang. Jari-jari kecil N yang ramping menggali dalam-dalam, jadi dia terkekeh dan berbalik untuk pergi. Ghost Shadow benar-benar seperti bayangan, melayang di belakang Li Qingshan. Dia diam-diam berdoa agar Ratu Bayangan kepada Ye Lyusu dan yang lainnya, jadi dia tidak akan memperhatikan gerakannya. Jalang, berhenti di situ. Ye Wei yang meliriknya dan memanggil. Ghost Shadow menegang dan terdiam karena ketakutan. Dia berbalik dan berlutut. Li Qingshan, perempuan jalang ini adalah anggota istana bayanganku. Dia telah bermain-main di selatan selama bertahun-tahun, namun dia sebenarnya dikenal sebagai pembunuh terhebat di selatan. Kenapa dia tidak kencing dan melihat dirinya sendiri? Memalukan sekali. Tolong hapus sumpah darahnya agar dia bisa kembali ke istana bayangan bersamaku dan terus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Meskipun Ye Wei yang sedang berbicara dengan Li Qingshan, tatapannya tertuju pada bayangan hantu, seperti macan tutul hitam yang mengincar mangsanya. Wanita sangat pendendam. 817. Bagaimanapun, dia masih master gua ketigaku. Aku sudah menjanjikan begitu banyak penjelajah malam padanya. Ia tinggalkan saja dia di sini dan terus layani aku. Saya yakin akan ada hari di mana sumpah darah dihapuskan dan dia bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Setelah menyelesaikan konflik paling mendasar, sikap Li Qingshan meredah dan dia tersenyum. Segala sesuatunya bisa didiskusikan hari ini, tapi aku harus menyingkirkan wanita jalan ini. Kata Ye Wei yang Li Qingshan melirik Ghost Shadow dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung ratu bayangan begitu dalam. Aku khawatir aku tidak bisa mematuhinya. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi bawahanku, apa gunanya menjadi Raja Liar? Ghost Shadow memberikan tatapan terima kasih pada Li Qingshan. Dari sudut pandang tertentu, tujuannya sama dengan tujuan Ye Liu Su. Mereka berdua menjalani kesengsaraan surgawi ketiga sebelum kembali ke istana bayangan. Ye Wei yang perlahan mengangkat alisnya. Niat membunuhnya yang jahat mulai menyebar ke sekeliling. Li Qingshan berbalik ke sisinya dan kembali menatapnya. Senyumannya tetap sama, tapi dia tidak menunjukkan niat untuk mundur. Suasana yang baru saja meredah langsung menegang kembali. Hal itu membuat Raja Pohon beringin menghela nafas dalam hati. Keberadaan Ghost Shadow tidak terlalu penting bagi mereka, namun mereka hanya harus menemui jalan buntu demi harga diri mereka. Nyonya Ratu Bayangan, bisakah Anda mendengarkan saya mengenai hal ini? Ye Liu Su menyela sebelum melirik Li Qingshan. Jika mereka tetap bersama lebih lama lagi, mereka pasti akan mulai bertengkar lagi. Baiklah, aku akan mendengarkan apa yang ingin kamu katakan terlebih dahulu sebelum aku membawa perempuan jalan ini pergi, kata Ye Wei Yang. Bulan Sabit diam-diam tenggelam di Pegunungan Barat. Sinar Fajar pertama muncul di timur. Ghost Shadow mengikuti di belakang Li Qingshan dengan gugup, tetapi pada akhirnya, Ratu Bayangan tidak muncul lagi. Baru setelah itu, dia menghela nafas lega dan menenangkan diri. Ye Liu Su duduk di bawah pohon beringin besar. Kursi di depannya kosong. Ye Wei Yang telah meninggalkan Gunung Sabage secara diam-diam. Dia masih berpikir, terdiam untuk waktu yang sangat lama. Ada kilatan cahaya di hadapannya, dan Li Qingshan duduk di depannya. Dia tersenyum. Bagaimana? Apakah percakapan kalian menyenangkan? Ye Liu Su mengangguk sedikit dan tiba-tiba tersenyum menawan. Terima kasih. Li Qingshan berdiri dan melihat ke timur. Jalan di depan masih panjang. Dalam kultus Myriad Poison, beberapa ratus kolam api dengan ketinggian berbeda-beda terbakar dengan api hijau suram, mewarnai Aula menjadi hijau buruk. Leluhur racun segudang duduk di singgah sananya dan merasa agak tidak nyaman, jadi dia berdiri dan mondar-mandir di Aula. Dia berpikir, apakah saya salah menghitung sesuatu? Ketika permaisuri bayangan bergerak, bahkan aku tidak berani lalai, apalagi bocah kesusahan surgawi kedua. Hanya ada kematian yang menunggunya. Pada saat ini, nyala api bergerak berdetak kencang, dan dia tiba-tiba menoleh ke belakang, hanya untuk melihat bahwa benda tambahan telah muncul di singgah sana. Itu adalah harta karun dari sekte racun segudang yang dia tawarkan sebagai hadiah. Ekspresinya berubah, dan dia benar-benar menyerah pada pembunuhan itu. Mengapa? Mengapa? Dia melambaikan tangannya dan berteriak keras. Lengan bajunya yang lebar berkibar tertiup angin saat nyala api hijau menyala. Namun, tidak ada jawaban. Hanya suaranya yang terus bergema di seluruh Aula. Dia tidak pernah membayangkan Raja Pohon Beringin akan mendukung manusia secara gratis, membantunya mengendalikan formasi dan menengahi perselisihan. Namun, dengan bantuan Raja Pohon Beringin, Li Qingshan malah merasa lebih nyaman di Provinsi Kabut daripada di Provinsi Hijau. Tak lama kemudian, berita tentang pertempuran ini menyebar ke seluruh selatan dengan sangat cepat, bahkan mencapai seluruh Provinsi Kabut. Kultus racun segudang adalah sekte besar yang sangat terkenal di Provinsi Kabut, namun mereka sebenarnya telah dihancurkan oleh Raja Orang Liar, Li Qingshan, dalam satu pertempuran. Bahkan leluhur racun segudang tidak berdaya melawannya. Semua orang menganggap ini sulit dipercaya. Setelah mendengar laporan Kian Liang Mu, Raja Yue Selatan juga menjadi terkejut. Dia memegang bidak catur itu di antara jari-jarinya dan lupa meletakkannya. Dia berkata kepada Raja Pohon Beringin di sisi lain papan catur, Tentu saja, ada alasan mengapa kamu menyukai anak ini, kawan. Itu membuat niat membunuhku semakin berat. Mari kita fokus pada harmoni. Raja Pohon Beringin tersenyum. Raja Yue Selatan mengangkat alisnya dan keterkejutan di matanya semakin dalam. Sikap Raja Pohon Beringin bahkan lebih jelas dari sebelumnya. Terakhir kali, dia berkata bahwa dia menjalin hubungan baik dengannya. Bukan hanya melindunginya, tapi sekarang, niatnya untuk melindunginya sangat kuat. Itu sangat layak untuk dipertimbangkan. Harus disebutkan bahwa ketika Raja Pohon Beringin setuju untuk mengendalikan formasi Gunung Safage dan berusaha keras untuk menjadi perantara antara dia dan Ratu Bayangan, dia tidak lagi sepenuhnya netral. Bahkan dengan kebijaksanaannya, mustahil baginya untuk tidak memiliki rasa suka dan tidak suka, serta jarak antar orang. Ketika orang lain melihat Li Kingshan, mereka hanya memperlakukannya sebagai murid jenius dari biara Chan Devanaga, tetapi di matanya, dia adalah keajaiban tertinggi yang hanya muncul sekali setiap seribu atau bahkan sepuluh ribu tahun di antara para Dasmon, dan dia bertemu secara kebetulan dengannya. Raja Yue Selatan berkata dengan geli, tidak heran Li Kingshan ini cukup berani untuk datang ke selatan dan menjadi komandan berikutnya. Selama kamu memberi perintah, siapa yang cukup berani untuk menyentuh rambutnya? Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Kekayaan dan kehormatan ditentukan oleh surga. Raja Pohon beringin mengungkapkan sikapnya. Jika Raja Yue Selatan benar-benar memutuskan untuk melenyapkan Li Kingshan, dia tidak akan menghentikannya dengan paksa. Inilah yang harus dia tanggung ketika dia menyebutnya sebagai sesama. Bukankah orang-orang di generasiku seharusnya menentang langit dan mengubah nasib? Tanya Raja Yue Selatan. Raja Pohon beringin hanya tersenyum. Dia tidak menjawab. Li Kingshan, apakah kamu cukup berani untuk keluar dan melawanku? Di atas Gunung Safage, leluhur racun segudang mengendarai awan beracun. Suaranya menggelegar seperti guntur, tidak berusaha menyembunyikan amukan amarah di hatinya. Miriat Poison, dasar bodoh, beraninya kamu bertindak begitu ceroboh di Gunung Safage. Apakah kamu tidak takut aku akan menghapus sekte Miriat Poison milikmu? Li Kingshan berdiri di puncak gunung dan tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu berani atau tidak, kamu hanya perlu mengatakannya. Kata leluhur racun segudang. Bagaimana jika ku bilang Li Kingshan berkata dengan santai. Kalau begitu kamu bisa melepaskan gelar Raja Liar, karena kamu tidak layak. Kata leluhur racun segudang. Seseorang juga secara samar-samar memberitahuku hal itu. He he, apakah aku layak atau tidak bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh orang tua bodoh sepertimu. Jika kamu ingin aku keluar, maka aku tidak akan keluar, kata Li Kingshan. Baiklah, baiklah, baiklah. Jika kamu mampu, jangan keluar selama sisa hidupmu. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Leluhur racun segudang menunjuk ke Gunung Safage dan berkata dengan putus asa. Dia benar-benar marah kali ini. Dia bahkan bersedia menggunakan metode bodoh seperti itu untuk memberi pelajaran pada Li Kingshan. Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau. Saya sangat bahagia berkultivasi di tempat tinggal saya, kata Li Kingshan. Leluhur racun segudang mendengus dingin dan duduk di atas awan. Dia telah memutuskan untuk berhadapan langsung dengan Li Kingshan. Jika dia tetap berada di luar Gunung Safage sepanjang waktu, para penguasa gua yang kita keluarkan tidak akan bisa melapor kembali, kata N. Kecil. Biarkan saja mereka tinggal di luar lebih lama lagi. Aku akan membuat marah orang bodoh tua ini dulu. Saya jelas tidak akan bersembunyi sepanjang waktu dan bersaing dengannya dalam hal kesabaran. Saya kebetulan ingin menggunakannya untuk latihan. Li Kingshan menggosok tangannya dan berkata dengan penuh semangat. Meskipun masa hidup para kultivator jauh lebih lama daripada manusia, konsep waktu mereka juga tidak berbeda dengan manusia. Semakin tinggi budidaya mereka, semakin banyak pula kasusnya. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Leluhur racun segudang tidak punya niat untuk pergi. Dia sepertinya tenggelam dalam budidaya, tapi dia selalu memperhatikan Gunung Safage di bawah. Begitu Li Kingshan meninggalkan formasi, dia pasti tidak akan bisa lepas dari akal sehatnya. 818. Namun, Li Kingshan berbeda. Dia telah mencapai kesuksesan ketika masih muda, mendapatkan nama Raja Liar di usia 30-an. Sekarang dia telah disegel, bagaimana mungkin pikirannya tidak terpengaruh. Dia pasti akan menjadi gelisah yang akan mempengaruhi budidayanya. Dan, jika dia tidak bisa menahan diri lagi dan berani keluar dan melawannya, itu akan lebih baik. Dia yakin dia hanya membutuhkan satu gerakan untuk merenggut nyawanya. Leluhur racun segudang punya rencana, jadi dia tidak terburu-buru. Dia duduk di atas awan dengan kokoh, seperti gunung yang membebani langit di atas Gunung Safage. Pada hari ini, awan membentang ribuan kilometer, hitam pekat seperti tinta, membebani dengan berat. Guntur bergemuruh saat Gerimister bawa angin. Badai akan segera tiba. Li Kingshan berdiri di puncak gunung dan mengangkat kepalanya. Dia tidak bisa melihat leluhur racun segudang, tapi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia masih di sana. Ini tentang waktu. Selama bulan ini, dia menghabiskan seluruh waktunya berkultivasi di lapangan Asura, fokus pada patung penindas iblis. Dia membiarkan kekejaman iblis harimau melonjak sebelum mengubahnya menjadi kekuatan hati iblis, secara bertahap melemahkan ki spiritual di mutiara laut. Ki iblisnya menjadi semakin murni, samar-samar merindukan pertempuran. Aku akan menjagamu. N kecil berdiri di samping Li Kingshan. Matanya yang jernih dan jernih mengamati menembus awan. Li Kingshan berencana untuk meredam semangat juang iblis harimau dalam pertempuran ini. Kemungkinan dia membunuh leluhur racun segudang sangat kecil, jadi N kecil tidak perlu mengambil tindakan dan mengungkap kartu asnya. Namun, karena Little N mengawasinya, dia jelas harus menunggu kesempatan kecil itu muncul. Dengan dentang, Li Kingshan segera menjadi iblis. Tubuhnya ditutupi baju besi, dan penampilannya mengalami banyak perubahan. Dia menjadi sedikit lebih merah darah, dan dia menjadi lebih kejam. Dengan ledakan, batu di bawah kaki Li Kingshan runtuh, tersebar ke segala arah. Dia sudah keluar dari awan, muncul lima kilometer jauhnya. Leluhur racun segudang tiba-tiba membuka matanya, dan lampu hijau menyinari matanya. Dia terkejut, tapi segera berubah menjadi ganas. Kamu benar-benar masih muda, tidak bisa menjaga ketenanganmu. Izinkan aku secara pribadi menghancurkan seorang jenius sepertimu. Dia berdiri dengan tegas, jubah hijaunya berkibar tertiup angin kencang. Kedua tangannya yang kurus menari-nari di balik lengan bajunya yang lebar, dan gas beracun yang mengepul mengembun menjadi bola racun yang terbungkus petir. Mutiara guntur dari segudang racun. Li Kingshan terbang menembus awan, menghindari petir ungu seperti ular. Jauh dan dekat, suara guntur terdengar di mana-mana. Tiba-tiba, bahaya mengancam mereka. Lampu hijau turun dari langit, menembus awan gelap, semakin terang. Ledakan. Sebuah lubang besar terbuka di lapisan awan tebal. Lapisan demi lapisan awan menyebar seperti air pasang. Namun matahari masih belum terlihat. Langit dipenuhi awan hijau yang lebih tebal. Di bawah awan hijau, menara penekan iblis yang gelap gulita sudah compang kemping di ambang kehancuran. Li Kingshan memanggil pagoda penindas iblis pada saat kritis dan memblokir serangan itu secara langsung. Seperti yang diharapkan dari kultifator hebat kesengsaraan surgawi ketiga. Kamu cukup kuat. Satu mata didahinya menyala, dan seberkas cahaya keluar. Melalui awan hijau, dia melihat leluhur racun segudang duduk di singgah sana batu giyok. Tahta itu menggeliat sedikit seperti jeli. Monster-monster yang terukir di atasnya tampak menjadi hidup, membuka mulut mereka bersama-sama dan menyemburkan ribuan mutiara petir dari segudang racun tanpa henti. Mereka semua turun hujan. Sudut bibir Li Kingshan melengkung, dan dia terbang melawan angin. Dengan suara gemerincing, seratus rantai penindas iblis memanjang, merobek udara dan menyerang seperti cambuk. Ledakan, 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 mutiara petir dari segudang racun semuanya meledak, dan langit menjadi wilayah petir yang menakutkan. Gelombang kejut melanda sejauh 50 km. Li Kingshan tiba-tiba bergegas keluar dari wilayah petir. Armornya dipenuhi bekas luka akibat sambaran petir, tapi itu dengan paksa memblokir semuanya. Dia terjun ke awan hijau lagi. Bahkan dengan perlindungan ki iblis, telinganya segera dipenuhi dengan suara mendesis dari racun yang terkikis. Beberapa tepi dan sudutnya langsung terkelupas, seolah-olah akan terkorosi seluruhnya jika dia tetap berada di awan beracun lebih lama lagi. Li Kingshan tidak takut. Leluhur racun segudang berada tepat di depannya. Dia mengayunkan tangan kanannya ke belakang, dan pedang naga iblis muncul di tangannya. Membunuh. Pedang itu seperti seekor naga, diarahkan langsung ke dahi leluhur racun segudang. Namun, leluhur racun segudang tersenyum kejam. Selaput hijau muncul dari singgah sana batu giok seperti gelembung sabun, menghalangi pedang naga iblis. Li Kingshan diam-diam mengepalkan tangan kirinya. Serangan fatal yang dipenuhi dengan niat pedang yang menakjubkan ini hanyalah sebuah penyelidikan. Selama dia melayangkan pukulan ke wajah lama leluhur racun segudang, dia masih punya peluang. Pada saat itu, sosok Little N samar-samar muncul di atas awan beracun. Rambutnya yang seperti rumput laut tergerai, tapi matanya yang jernih dan jernih telah menjadi nyala api putih yang hampir transparan. Pedang pembunuh Buddha juga ada di tangannya. Namun tiba-tiba, rasa bahaya muncul di hatinya. Sebelum dia menyadarinya, leluhur racun segudang telah memegang tumor hijau beracun di tangannya, merawatnya secara diam-diam selama beberapa waktu. Itu adalah harta pelindung dari sekte racun segudang. Itu ditembakkan dengan seberkas cahaya hijau pucat. Li Qingshan memblokirnya dengan pedangnya, tapi dia tidak merasakan perlawanan sama sekali. Namun, pedang naga iblis mengeluarkan tangisan sedih. Lampu hijau mewarnai ujung pedang dan melewati gagangnya, mewarnai tangan kanannya. Segera, armor di tangan kanannya hancur, dan lengan kanannya menjadi mati rasa, menyebar ketubuhnya inci demi inci. Dengan dentang, pedang naga iblis hancur, tersebar menjadi ribuan keping. Li Qingshan dapat dengan jelas merasakan bahwa jika bukan karena dia mempraktikkan sembilan transformasi iblis dan ilahi, yang membuat tubuhnya sekuat Raja Daemon, dia akan hancur berkeping-keping. Mati. Melihat bagaimana Li Qingshan sebenarnya tidak terluka, leluhur racun segudang terkejut. Dia melompat berdiri dan mengayunkan tangannya, melemparkan serangan telapak tangan ke arah dada Li Qingshan. Li Qingshan sangat gembira. Bukankah ini kesempatan yang dia tunggu-tunggu? Cahaya dingin melintas di matanya, dan seberkas rambut seperti api muncul dari balik armor. Dia mengeluarkan lenguhan yang memekatkan telinga, dan sosok iblis lembu muncul di belakangnya, menuju ke arah leluhur racun segudang. Dia telah melayangkan pukulan. Leluhur racun segudang tiba-tiba merasa tidak nyaman, tetapi dia tidak dapat mengetahui apa yang salah. Dengan tingkat pengolahan yang dimiliki oleh Li Qingshan, ia mempunyai peluang 30% untuk bertahan hidup jika ia melarikan diri, namun bentrokan langsung dengannya jelas-jelas akan menyebabkan kematian. Sudah terlambat baginya untuk mengubah langkahnya sekarang. Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Waktu seolah membeku pada saat itu, Tinju Li Qingshan dengan cepat terkorosi, memperlihatkan tulang-tulangnya dalam sekejap mata. Kilau logamnya yang berkedip-kedip juga meredup karena korosi. Namun, saat racunnya mengalir, dia tersenyum. Namun, leluhur racun segudang tidak percaya. Lengan kurusnya dengan cepat terpelintir dan berubah bentuk, meledak menjadi kabut darah dengan ledakan seperti sepotong kayu yang patah. Dia adalah seorang kultifator kesengsaraan surgawi ketiga yang hebat, tetapi dia tidak terlalu kuat. Melawan Li Qingshan, siapa yang bisa menyaingi mayat raja, bagaimana dia bisa menahan kekuatan besar Raja Diamond, apalagi kekuatan getaran yang tak terhentikan. Li Qingshan mempermainkannya dengan kejam dari depan, menyebabkan dia terjatuh ke singgah sana Batu Giok. Mata merah Li Qingshan dengan jelas mencerminkan ekspresi kaget leluhur racun segudang, serta sosok hantu. Dia menginjak gelembung hijau yang disulap oleh tahta Batu Giok, tenggelam dalam-dalam. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara dan menyilangkan tinjunya, melemparkannya ke bawah sambil mengaum. Bahkan gunung pun akan hancur berkeping-keping. Ledakan. Awan hijau menyebar, menampakkan langit biru. Gelembung hijau itu berputar dan melonjak dengan hebat. Terhadap serangan kuat Li Qingshan, sebenarnya tidak pecah dan bahkan menunjukkan tanda-tanda pulih. Pertahanannya sekuat mungkin, itu pada dasarnya tidak terkalahkan. Leluhur racun segudang mengangkat kepalanya dan menatap Li Qingshan. Semua armornya telah terkorosi, memperlihatkan tubuhnya yang kokoh. Dia memiliki wajah yang sangat tampan, dan senyumannya yang tak terkendali dan kurang ajar memperlihatkan tarinya yang tajam. Sepasang tanduk sapi di kepalanya seperti bulan sabit, hendak menembus langit. Hanya, siapa anak ini? Leluhur racun segudang mempertimbangkan untuk mundur. Sebuah pedang menonjol dari dadanya, dan pedang pembunuh Buddha menembus gelembung hijau, melewati bagian belakang singgah sana batu giyok dan punggungnya. Di belakang tahta batu giyok hijau, ada kerangka putih yang dikelilingi oleh api yang bergulung. Dengan dia di sini, dia tidak akan pernah sendirian. Kakamu, leluhur racun segudang melebarkan matanya, yang benar-benar merah. Pedang pembunuh Buddha jelas tidak hanya kuat dan tajam. Saat ini ia sedang menghancurkan pikirannya, membakar daging dan darahnya, dan melahap jiwanya. Li Qingshan tidak menyianyiakan kata-kata lagi. Dia menginjakan kakinya di sandaran tangan kiri dan kanan singgah sana batu giyok dan meraih kepala leluhur racun segudang, melemparkan pukulan lagi. N kecil mengayunkan pedang pembunuh Buddha, dan api samadhi dari tulang putih melonjak, menyelimuti leluhur racun segudang. Cakar tulang putihnya mencapai bagian belakang kepala leluhur racun segudang. Tumor hijau beracun di tangan leluhur racun segudang tiba-tiba membengkak, berdetak seperti jantung. Dengan setiap ketukan, ia akan mengembang hingga sepuluh kali lipat dari ukuran aslinya, memperlihatkan pembuluh darah dan pembuluh darah berwarna hijau. Leluhur racun segudang mengeluarkan raungan yang tidak manusiawi, mati. Mundur. Mata Liking San menyipit. Dia dengan paksa menarik kembali tinjunya, dan sayap poeniksenya mengepak dengan keras saat dia mundur dengan tergesa-gesa. N kecil menarik kembali pedangnya dan berbalik, tapi dia sudah terlambat satu langkah. Tumor hijau beracun berubah menjadi matahari hijau. Ribuan sinar cahaya hijau yang menyedihkan memancar, menutupi matahari putih di atas dan menelannya. Lampu hijau mendarat di puncak gunung di kejauhan. Puncak gunung runtuh tanpa suara, mendarat di hutan lebat di bawah. Entah itu pepohonan atau bebatuan, semuanya menjadi debu, segera membentuk lubang pasir putih. Cahayanya menyebar. Sebagian besar daging dan darah Liking San telah lenyap, seolah-olah serangga takasat mata telah menggerogotinya, memperlihatkan tulang-tulangnya yang terjal. Mereka tidak lagi bersinar dengan kilau logam, menjadi sangat rapuh. Tulang putih Little N juga telah diwarnai dengan warna seperti karat. Dia tiba di samping Liking San. Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak akan mati. Tua itu lari, kata Liking San. Saat mereka berbicara, N kecil menggunakan api sama di tulang putih untuk menekan penyebaran, karat. Liking San juga menggunakan metode penindasan laut penyuruh untuk menekan racun yang telah menginfeksi dirinya. Meskipun mereka telah memanfaatkan peluang tersebut, membunuh kultifator hebat kesengsaraan surgawi ketiga tidaklah mudah. Penundaan singkat sudah cukup bagi leluhur racun segudang untuk melarikan diri kembali ke kultus racun segudang. Formasi kultus miriat poison berada di gunung Safage, dan leluhur miriat poison secara pribadi memimpin mereka. Meskipun dia tidak sekuat Raja Pohon Beringin, dia masih bisa mengeluarkan kekuatan yang cukup. Bahkan jika keduanya tidak terluka, mereka akan berjuang untuk menerobos. Kami sudah menggunakan semua kartu truf kami kali ini, tapi dia masih berhasil melarikan diri. Mungkin akan merepotkan mulai sekarang. Anjing-anjing pemburu sudah dikerahkan. Mereka mungkin bisa menyibukkannya untuk sementara waktu, kata N kecil. Anjing pemburu. Oh, Liking San tiba-tiba mengerti. Dia tersenyum. Anda benar-benar teliti. Komandan Asura Yin King terbang, terus-menerus berkedip-kedip dan menghilang. Dia mengikuti seberkas lampu hijau dengan cermat, mencari peluang dan siap menyerang kapan saja. Ketika Liking San bertarung, N kecil telah memberinya misi. Dia telah mengamati pertempuran dari puncak gunung sepanjang waktu. Ketika leluhur racun segudang meledakan harta karun pemujaan dan melarikan diri dari gunung Safage, dia segera berangkat. Dia hanya memiliki satu misi, untuk membuat leluhur racun segudang sibuk. 819. Ribuan kilometer jauhnya, leluhur racun segudang terbang di udara. Wajahnya masih bergerak-gerak. Terlepas dari kemarahan dan penghinaannya, sebagian besar dia dipenuhi dengan rasa takut yang masih ada. Dia hampir gagal total dalam perjalanan ke gunung Safage ini. Setelah meledakan kankernya, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh mereka berdua, tetapi pada akhirnya, sisi kehatiannya masih memenangkannya. Dengan kata lain, dia tidak bisa lagi mengabaikan rasa bahaya di hatinya. Dia merasa memastikan keselamatannya sendiri lebih penting, jadi dia terbang menuju kultus miriat poison tanpa menoleh ke belakang. Tiba-tiba, jantungnya berdetak kencang. Melihat ke belakang, dia melihat bayangan darah membuntuti di belakangnya, terus-menerus berkedip dan semakin dekat. Dia berteriak, jangan berani-berani, bajingan. Hal di bawah ini menunjukkan sikapnya yang luar biasa sebagai seorang kultifator hebat, cukup untuk membelas sungai dengan teriakannya. Dia tidak melemah sama sekali. Jika para kultifator biasa mendengarnya, mereka pasti akan bergidik ketakutan. Mereka yang memiliki kultifasi yang sedikit lebih lemah bahkan mungkin mengembangkan jiwa mereka mungkin bubar. Namun, sudut bibir Yin King melengkung. Seorang jenderal yang kalah bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Dia masih melebih-lebihkan lelaki tua ini dengan membandingkannya dengan Raja Asura. Dia telah melalui pertarungan berdarah antara hidup dan mati di alam Asura, jadi bagaimana dia bisa takut dengan gangguan seperti itu? Sebaliknya, itu hanya membuatnya semakin pengecut di dalam. Dengan lambayan tangannya, pedang melingkar itu berputar, langsung menembus ruang dan tiba di hadapan leluhur racun segudang. Leluhur racun segudang mengirim pedang melingkar itu terbang dengan serangan telapak tangan yang ganas, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak goyah. Yin King tiba-tiba muncul di atas kepalanya, dan seperti pisau, dia menancapkan jari-jarinya ke atas kepalanya. Baru saja, Li King Shan telah meraih kepala leluhur racun segudang dan memukulinya sampai mati. Dia sudah menganggapnya sebagai penghinaan terbesar dalam hidupnya, jadi bagaimana dia bisa membiarkan kepalanya disentuh lagi? Dengan jentikan lengan bajunya, gas beracun keluar dan memaksa Yin King mundur. Sebuah tangan layu tersembunyi di dalam, siap menyerang seperti ular berbisa. Tiba-tiba, ia menemukan celah dan mencapai leher Yin King seperti anak panah yang terlepas. Yin King menghilang, bersembunyi di angkasa sebelum berpindah beberapa puluh meter jauhnya, membuat serangan fatal leluhur racun segudang meleset. Namun, tubuhnya telah dimakan oleh gas beracun tersebut. Ada beberapa tempat di mana daging di bawah kulitnya terlihat langsung. Dia telah berubah dari kecantikan yang mempesona menjadi kecantikan yang sangat mengerikan. Dia tidak peduli sama sekali, dan malah menjadi tenang. Racun orang tua ini memang ganas, tapi tidak berakibat fatal bagiku. Dengan begini, aku bisa mengeluarkannya. Dengan tubuh abadi Asura, bahkan Li Qingshan tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Leluhur racun segudang merasakan pertanda buruk. Pada saat yang sama, di Gunung Safage, Li Qingshan menegup getah yang diperolehnya dari Raja Pohon Beringin. Pada saat yang sama, dia menggunakan refleksi cahaya bulan untuk mengeluarkan energi spiritual dari segel dewa air di Cloud Dream Marsh untuk memulihkan ki daemonnya secara perlahan. Dagingnya tumbuh kembali helai demi helai. Di sisi lain, Little N mengacungkan sepanduk laut darah. Seekor naga darah terbang keluar dan melingkari dia, membersihkan kerangka putihnya, mengencarkan racun sebelum menggunakan api sama di tulang putih untuk membersihkannya. Jika pembudidaya biasa diracuni oleh leluhur racun segudang, mereka akan berada dalam masalah besar. Jika mereka tidak dapat menemukan penawarnya, mereka mungkin harus berjuang melawan racun itu seumur hidup, dan pada akhirnya mereka mungkin akan dikutuk. Akibatnya, bahkan para kultifator hebat lebih rendah darinya harus sangat berhati-hati ketika mereka bentrok dengannya. Kecuali mereka tidak punya pilihan lain, mereka tidak akan pernah mau bermusuhan dengannya. Inilah alasan mengapa leluhur racun segudang bisa mendominasi selatan. Namun, Li Qingshan dan Little N mempraktikan teknik menakjubkan yang jauh melampaui dunia ini, yang memungkinkan mereka membentuk tubuh yang sangat tangguh. Mereka tidak takut diracun sampai mati. Namun, racunnya sangat keras kepala dan keras, sehingga mereka hanya bisa menekannya untuk saat ini. Membersihkannya secara menyeluruh masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Li Qingshan tidak menunggu lukanya pulih sepenuhnya. Dia baru saja memulihkan kekuatannya ketika banyak bagian tubuhnya masih bergerigi. Tiba-tiba, dia membentangkan sayap poeniksnya dan melingkarkan tangannya pada Little N. Angin kencang melonjak dan api berkobar, terus-menerus mengumpulkan tenaga. Tepat ketika dia hendak berangkat, dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya. Melihat ke belakang, dia melihat rusin melambai padanya dari puncak gunung. Semoga perjalananmu aman, ingatlah untuk membalas suratmu. Persetan denganmu. Li Qingshan memarahi dengan nada bercanda. Dia tiba-tiba melepaskan kekuatannya, meninggalkan dua seberkas cahaya panjang di belakangnya. Dia sudah bersiul di udara, mengejar leluhur racun segudang. Jalang, kamu seorang asura. Mengapa Anda mendengarkan Li Qingshan dan menyusup ke sekter racun segudang untuk membunuh orang? Bukankah itu kamu? Leluhur racun segudang menggonggong. Dia telah bentrok dengan Yin King beberapa kali, jadi dia hanya bisa menghela nafas takjub melihat kecerdikan teleportasinya. Namun, siapa yang bertanggung jawab atas pembantaian Sekte Myriad Poison? Awalnya, dia mengira itu adalah Ghost Shadow, tapi apalagi apakah dia memiliki kemampuan untuk melewati formasi atau tidak, bahkan jika dia melakukannya, dia hanya akan mampu membunuh murid biasa paling banyak. Pelindung dan tetua tidak akan pernah terbunuh semudah ini. Dia tiba-tiba menemukan jawaban atas pertanyaan yang mengganggunya selama ini. Wanita ini, Asura ini, memiliki kekuatan seperti itu. Apakah kamu menyukai pemandangan di alun-alun? Dan kata-kata di dinding layar itu. Mereka cantik? Bukan. Saya telah menulisnya dengan sangat rajin. Lagi pula, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali saya menulisnya. Yin King tersenyum. Sosoknya berkedip-kedip dan menghilang. Meskipun dia telah menghindari bentrokan terbuka dengan leluhur racun segudang sepanjang waktu, situasinya juga tidak optimis. Setengah dari lengan kanannya telah dimakan abis, dan karena efek racunnya, lengan itu tidak dapat pulih. Cedera lainnya bahkan lebih banyak lagi. Untuk membuat leluhur racun segudang sibuk, dia telah membayar harga yang cukup mahal. Tapi meski begitu, ketajamannya tidak berkurang sama sekali. Ini adalah jantung pertarungan seorang asura yang telah dia tempat selama bertahun-tahun. Itu benar-benar kamu. Leluhur racun segudang menjadi marah. Li Qingshan telah memusnahkan seluruh sekte racun segudang, dan itu semua karena sesuatu telah terjadi dalam sekte tersebut. Dia telah ditarik kembali ke leluhur racun segudang. Sekarang setelah dia melihat pelaku dibalik semua ini, bagaimana mungkin dia tidak mengertakkan gigi karena kebencian. Awalnya, dia mengira dia hanya seorang junior, tapi dia tidak pernah menyangka dia memiliki kekuatan seperti itu, di mana dia bahkan bisa memerintah komandan asura. Jika ini aku, apa yang akan kamu lakukan? Li Qingshan sepertinya tidak peduli sama sekali, tapi dia muncul beberapa ratus meter dalam sekejap, sedikit menjauh dari leluhur racun segudang. Dia berpikir, siapa yang tahu jurus pembunuh apalagi yang belum dilancarkan lelaki tua ini. Sebaiknya aku berhati-hati dan tidak memberinya kesempatan, atau hidupku akan benar-benar dalam bahaya. Leluhur racun segudang berkata dengan sinis, kamu ingin membuatku sibuk sehingga Li Qingshan bisa bergegas, tetapi kamu tidak tahu bahwa dia telah diracuni olehku. Dia sudah berjuang untuk melindungi dirinya sendiri saat ini, jadi bagaimana dia masih bisa peduli? Kamu, aku harus membunuhmu hari ini. Dengan itu, dia tiba-tiba mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara. Penguburan segudang racun, namun, dia batuk seteguk darah terlebih dahulu. Ini adalah teknik rahasia dari kultus miriat poison. Bahkan ketika tubuhnya tidak terpengaruh, dia masih harus menanggung tekanan, apalagi saat dia terluka parah saat ini. Dia akan merugikan dirinya sendiri sebelum merugikan musuh. Namun, demi balas dendam, dia tidak terlalu peduli lagi. Lebih penting lagi, dia tidak ingin seorang pembunuh seperti ini datang dan pergi sesuka hatinya saat dia memulihkan diri di kultus miriat poison, mengancamnya kapan saja. Racun pada yin king meletus dengan intensitas 10 kali lipat, 100 kali lebih besar. Matanya tertutup urat hijau, mengerut dalam sekejap mata. Telinga, mata, mulut, dan hidungnya yang selama ini dia lindungi dengan hati-hati segera menjadi tidak berguna. Dia tidak bisa lagi melihat, mendengar, atau mencium apapun. Dia khawatir, tapi dia tidak panik. Dia segera menggunakan teknik gerakan spasial dan bersembunyi di luar angkasa. Namun, racunnya menyebar dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, dia pasti tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Leluhur racun segudang tidak bergerak sama sekali. Dia mempertahankan posturnya dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara, mengedarkan kekuatannya dengan kekuatan penuh. Darah terus-menerus mengalir keluar dari mulutnya, tetapi sudut bibirnya membentuk senyuman yang kejam dan penuh dendam. Dia tidak perlu memakan waktu terlalu lama. Dia hanya perlu bertahan sebentar, dan dia akan mati karena racunnya. Kemudian dia akan kembali ke sekter racun segudang untuk memulihkan dan membalas dendam pada Li Qingshan. Kali ini, bahkan jika dia harus mengesampingkan harga dirinya dan memohon kepada tamu terhormat yang berhubungan baik dengannya, dia akan tetap membunuh Li Qingshan apapun yang terjadi. Namun kenyataannya, ada pemikiran yang bahkan dienggan mengakuinya. Dibandingkan dengan balas dendam, ini lebih baik digambarkan sebagai perlindungan diri. Pertempuran itu membuatnya takut. Jika dia membiarkan Li Qingshan dan Little N terus berkultivasi, tidak peduli siapa di antara mereka yang mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, itu adalah kematiannya. Darah menyembur dari mulut leluhur racun segudang dengan keras. Tiba-tiba, dia melihat kembali ke Cakrawala dan melihat seberkas api melayang. Li Qingshan melihat leluhur racun segudang dari jauh. Bahkan sebelum dia sempat merayakannya, dia merasakan racun yang telah diatakan setelah sekian lama tiba-tiba meletus dengan hebat, merusak tubuh dan bahkan jiwanya dengan liar. Dia tidak bisa tidak terkejut. Tua ini masih punya benda seperti itu. Meski begitu, sepertinya dia tidak bisa bergerak saat menggunakan gerakan ini. Jika aku membuatnya duduk di singgah sana giyok dan menggunakannya dengan tenang, itu akan sangat merepotkan. Tanpa sepengetahuan Li Qingshan, itulah yang awalnya direncanakan oleh leluhur racun segudang, tapi sayangnya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya sebelum pertahanannya ditembus dan dia terpaksa berada dalam kesulitan. Setelah terluka parah, dia menjadi semakin takut menggunakannya secara sembarangan. Dengan kemampuan Li Qingshan, dia bisa membunuh leluhur racun segudang dalam satu pukulan bahkan sebelum dia bisa mati karena racunnya. Pada saat ini, Li Qingshan dan Little N pada dasarnya adalah orang-orang yang tidak bersalah, tetapi tanpa sadar, mereka telah membantu Yin King memikul banyak tekanan. Sebaliknya, leluhur racun segudang merasakan tekanan berlipat ganda. Semakin banyak racun yang dia ledakan, semakin besar tekanan yang harus dia tanggung. Lukanya semakin parah. Meskipun dia tergoda untuk menyerahkan nyawanya pada Li Qingshan atau memusatkan perhatiannya dan membunuh Asura dengan racun terlebih dahulu, dia melihat bagaimana Li Qingshan berhenti sejenak sebelum menyerang lagi. Meskipun dia jauh lebih lambat sekarang, itu juga tidak memakan waktu lama. Dia langsung memucat karena terkejut. Dia tidak lagi cukup berani untuk bertahan lebih lama lagi, menghilangkan teknik itu dengan tergesa-gesa dan terbang menjauh. Yin Qing menggunakan sisa kekuatannya untuk melompat keluar dari ruang di sana. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan terjatuh. Li Qingshan menangkapnya dan berkata, terima kasih atas masalahnya. Dia mengirimnya kembali ke lapangan Asura sebelum menyerahkan lapangan Asura kepada Little N. Dia memberitahunya bahwa dia kembali ke Gunung Safage untuk menyembuhkannya dari racun. N kecil ragu-ragu sebelum mengangguk. Dia juga telah terpengaruh oleh penguburan racun segudang leluhur racun segudang. Racunnya telah berkobar lagi, jadi dia tidak memiliki tingkat kesembuhan sebesar Li Qingshan. Jika dia terus mengejarnya, itu mungkin akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada tubuh tulang putihnya yang telah dia sempurnakan setelah melalui banyak kesulitan. Li Qingshan terbang saat mata merahnya tertuju pada setitik cahaya hijau. Dia hanya memiliki satu pemikiran di kepalanya, yaitu untuk mencegah leluhur racun segudang melarikan diri kembali ke kultus racun segudang dengan selamat. Di langit, seberkas cahaya hijau berada di depan dan seberkas cahaya merah mengejar dari dekat. Mereka bergerak secepat kilat, menempuh jarak seribu kilometer dalam sekejap mata. Keduanya berjuang dengan nyawa mereka yang dipertaruhkan. Luka leluhur racun segudang semakin parah, jadi kondisinya masih belum mencapai puncaknya. Li Qingshan juga terluka parah, dan dia diracuni, tetapi dia memiliki semangat juang yang kuat yang semakin kuat seiring berlangsungnya pertempuran. Dia mengedarkan inti daemonnya dan mengepakkan sayapnya, dengan cepat menutup jarak pada dasarnya telah menyentuh ekor lampu hijau. Jarak mereka kurang dari 5 kilometer. 820. Leluhur racun segudang ditiduri dengan gembira. Dia menoleh ke belakang, tapi pengejarnya tidak terlihat. Itu adalah Qingshan. Dia jelas seorang dasmon dengan mata merah, rambut seperti api, tanduk sapi, dan ekor harimau. Pembunuhan dan kebenciannya digabungkan menjadi daemon ki, melonjak ke udara dan menekan. Tanpa penyembunyian armor iblis, semuanya tampak sangat jelas. Leluhur racun segudang bertanya-tanya, biara candevanaga adalah aliran agama Buddha Ortodoks, jadi mengapa mereka menerima dasmon sebagai muridnya. Dan N kecil itu pastinya juga bukan manusia, itulah sebabnya dia bisa menolak racunku. Samar-samar dia bisa melihat dua kata, bulan utara, yang terukir di tanduk sapi itu. Tiba-tiba, dia teringat kejadian beberapa tahun lalu. Saat itu, penyakit ini telah menyebar dengan cepat di kalangan Eselon atas komunitas budidaya di Provinsi Kabut. Raja Naga Laut dari Provinsi Hijau tiba-tiba memasuki wilayah Provinsi Kabut. Awalnya, mereka mengira dia berselisih dengan Raja Pohon Beringin, tetapi baru setelah itu mereka mengetahui bahwa dia sedang memburu dasmon. Nama daemon itu sepertinya adalah bulan utara. Kultus Myriad Poison dengan cepat semakin mendekat dan membesar, akan segera tiba. Leluhur racun segudang tidak lagi memiliki keraguan. Dia mengayunkan lengan bajunya ke belakang, dan dengan ledakan besar, lingkaran lampu hijau meledak. Mata Li Kingshan menyipit, memantulkan cahaya hijau. Pada jarak dan kecepatan seperti itu, mustahil baginya untuk menghindar tepat waktu. Dia berteriak dan menerobos lampu hijau dengan pukulan, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperlambatnya. Namun, leluhur racun segudang menggunakan serangan baliknya untuk bergerak lebih cepat, segera menjauh dari Li Kingshan. Dia tidak lupa meninggalkan ancaman keji yang penuh dengan kebencian. Li Kingshan, saya tidak akan pernah melupakan keluhan hari ini. Saya pasti akan membalas Anda dengan murah hati. Sebaiknya kamu bertahan hidup hari ini dulu. Li Kingshan mengulurkan tangannya ke arah leluhur racun segudang dari jauh dan menekannya. Gravitasi Iblis Kerbau. Leluhur racun segudang segera merasakan tubuhnya menjadi seratus kali lebih berat. Tiba-tiba, dia terjatuh, bertabrakan dengan gunung di tanah. Dia segera menyesuaikan tubuhnya dan melesat melewati puncak gunung, menciptakan jurang. Langkah apa ini? Li Kingshan mengangkat tangannya, dan leluhur racun segudang segera menjadi seringan bulu. Gravitasi tidak hanya hilang sama sekali, tetapi malah menghasilkan gaya tolak-menolak. Dia tiba-tiba melayang ke atas, bergegas menuju cakrawala. Saat terbang dengan kecepatan penuh, sangat sulit mengendalikan tubuhnya. Apalagi dia terluka parah, tubuhnya tiba-tiba begelombang saat dia bergerak, melambat. Namun, saat dia dalam kondisi yang mengerikan, dia masih terbang menuju kultus miriat poison di penghujung hari. Gravitasi bumi tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun padanya, dan Li Kingshan harus mengalihkan perhatiannya untuk menggunakan kemampuan bawaannya, sehingga kecepatannya juga terpengaruh. Jika ini terus berlanjut, leluhur racun segudang akan melarikan diri, jadi dia juga mengerutkan kening. Mungkinkah saya harus membiarkan dia lolos dari musibah ini? Apa yang harus saya lakukan? Sangat disayangkan meskipun Gravitifield ini bukannya tidak berguna, namun hanya dapat mengalihkan perhatian musuh. Akan sangat bagus jika itu bisa memikat dia kepada saya. Tunggu, mata Li Kingshan tiba-tiba berbinar saat dia memahami sesuatu. Di masa lalu, dia mengeluh bahwa Ox Demon Trample tidak berguna dan sulit digunakan, tapi sekarang, itu adalah kemampuan ilahi bawaannya yang paling kuat. Tidak peduli siapa musuhnya, dia hanya perlu melayangkan pukulan. Mungkinkah kemampuan bawaan ketiga dari iblis lembu itu benar-benar hanya digunakan sebagai asisten dan untuk mengalihkan perhatian musuh? Li Kingshan berhenti dan berhenti mengepakkan sayap Phoenix. Melihat ini, leluhur racun segudang merasa sangat menyesal. Anak ini sungguh menentukan. Dia fleksibel dengan tindakannya. Jika dia cukup berani untuk mengejarku hingga ke sekitar kultus Myriad Poison, aku dapat mengaktifkan formasi dan melukainya dengan parah. Saya tidak berpikir dia akan benar-benar menyerah. Tubuh Li Kingshan menegang, menjadi sekokoh gunung dan kokoh seperti bumi. Namun, dia menyerah dalam pengejarannya dan menggunakan kemampuan bawaan yang tidak memiliki kekuatan ofensif sama sekali kekuatan bumi. Selama dia berada di tanah, kemampuan bawaan kedua dari iblis sapi dapat memberinya kekuatan tanpa akhir dan membuat kekuatannya semakin besar. Sebagian besar kekuatan besar iblis lembu bergantung pada kemampuan bawaan ini. Namun karena kemampuan bawaan ini tidak terlihat, seringkali memberikan kesan yang salah kepada orang-orang bahwa itu belum pernah digunakan sebelumnya. dan mendalam. Faktanya, Li Qingshan terkadang mengabaikan bantuan yang bisa diberikan oleh kemampuan bawaan ini kepadanya. Dengan surga kekaisaran di atas dan bumi di bawah, mereka menguasai segalanya. Surga kekaisaran adalah yang tertinggi. Matahari dan bulan bersinar terang, dan bintang-bintang berada jauh. Mereka seperti bapak segala kehidupan. Petir, hujan, dan embun adalah kebajikannya. Bumi di bawahnya sangat luas, dan gunung-gunung terbentang tanpa henti. Dia seperti ibu dari semua kehidupan, semua kehidupan menghormati surga kekaisaran, dan para kultifator mengejar jalan surgawi dengan susah payah. Siapa yang peduli dengan bumi di bawah kaki mereka? Mereka menyebutnya jalan duniawi. Alhasil, Li Qingshan merentangkan tangannya. Saya adalah anak bumi. Kultus miriat poison berada tepat di depannya. Leluhur racun segudang hanya membutuhkan beberapa detik untuk tiba, sementara dia telah menempuh jarak yang sangat jauh dari Li Qingshan. Tidak peduli seberapa mampu dia, semuanya akan sia-sia. Dia akhirnya bisa beristirahat dan sembuh dengan damai sebelum memikirkan rencana balas dendam. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa dia bisa menggunakan identitasnya sebagai bulan utara. Mungkin dia bisa menghancurkan reputasi Li Qingshan dan menghancurkannya hingga berkeping-keping tanpa menumpahkan setetes darah pun. Saat dia berpikir, dia tiba-tiba berhenti. Tetapi setelah beberapa kali naik turun, dia sudah siap. Dia tidak akan mudah terpengaruh lagi. Namun kali ini, ia menemukan bahwa kekuatan tak kasat mata tidak membuatnya terjatuh. Sebaliknya, hal itu menariknya ke belakang. Li Qingshan menggunakan gravitasi bumi lagi, tetapi dia menggunakan kekuatan bumi untuk mengubah arah gravitasi dan menarik leluhur racun segudang ke arahnya. Dia tidak bergerak sama sekali. Bahkan pembunuhannya telah menipis, digantikan oleh aura yang luas dan berat. Dia melepaskan kekuatan iblis lembu. Kekuatannya tidak terlihat dan tidak berwujud, tetapi tidak dapat dipotong atau diputus, mencengkram leluhur racun segudang dengan kuat. Dalam keterkejutannya, dia menyadari bahwa kecepatannya tidak hanya menjadi semakin lambat, tetapi dia pada akhirnya terhenti di luar keinginannya, secara bertahap semakin mendekati Li Qingshan. Ekspresi leluhur racun segudang berubah karena terkejut. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang serak, mati-matian bergulat dengan kekuatan. Jika dia dalam kondisi puncak, dia mungkin bisa melakukan perlawanan, tapi dia terluka parah saat ini. Untuk menjauh dari Li Qingshan, dia bahkan rela memperburuk lukanya. Dia sudah berada di ujung tambatannya. Li Qingshan juga terluka parah, tapi kekuatan bumi adalah sesuatu yang bisa dia keluarkan dengan kekuatan penuh tidak peduli dalam kondisi apa dia berada, bahkan jika dia terluka parah atau diambang kematian. Jika dia bergumul dengan seseorang yang menggunakan bumi sebagai fondasinya, dia yakin bahwa dia tidak akan pernah kalah, apapun bentuknya. Leluhur racun segudang menyaksikan tanpa daya saat kultus racun segudang tumbuh semakin jauh, sementara Li Qingshan semakin mendekat. Akhirnya dia mulai panik. Li Qingshan, kamu benar-benar akan melawanku sampai mati. Aku adalah tamu terhormat di kediaman Raja Yue Selatan. Jika kamu membunuhku, Raja Yue Selatan tidak akan pernah membiarkanmu. Ekspresi Li Qingshan tegas, dia tidak berkata apa-apa, memiliki kegigihan yang tidak akan pernah berhenti sampai dia mencapai tujuannya. Tidak peduli bagaimana leluhur racun segudang mengancam, takut, tergoda, atau memohon belas kasihan, dia tetap tidak terpengaruh, aku akan membunuhmu hari ini. 5 kilometer, 5 kilometer, 1 kilometer. 300 meter, 30 meter, 3 meter. Mati. Li Qingshan meraung sangat gembira dan melayangkan pukulan ke wajah lama leluhur racun segudang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.